Hari-hari terpanas adalah bulan Juni dan Juli. Terik matahari dan cuaca terik membuat seluruh bumi tampak seperti tungku besar. Kota sapi besi. Saat itu tengah hari dan matahari sudah tinggi di langit. Fiuh! Di tangga batu yang panjang. Kinfei yang berjalan selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya berkeringat dan terengah-engah seperti lembu. Tangga batu itu miring ke atas dengan sudut 45 derajat. Ada total 999 anak tangga menuju ke sebuah istana besar. Setiap langkah terasa terik di bawah terik matahari. Keringat menetes dan langsung menguap. Itu menimbulkan suara mendesis. Kinfei yang baru berusia 15 tahun, tetapi dia memiliki kedewasaan dan kemantapan yang tidak dimiliki rekan-rekannya. Tingginya 1,75 meter dan agak kurus. Fitur wajahnya tampan, tapi wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah seorang pemuda lemah yang sedang sakit. Tidak. Tidak suka. Dia adalah orang yang sakit. Dan dia sakit parah. Hidupnya akan berakhir dalam 5 hari. Dengan 999 langkah dan cuaca buruk seperti ini, orang normal pun tidak akan mampu mencapai puncak, apalagi orang sakit seperti dia. Namun menginjak tangga batu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Bahkan, bisa mengubah nasib hidupnya. 5 tahun yang lalu. Qin Fei Yang adalah pangeran dari Kekaisaran Qin Besar. Dia memiliki status yang mulia dan bakat yang luar biasa. Pada usia 10 tahun, dia telah menjadi master bela diri bintang 9. Saat itu, ia dikenal sebagai monster yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah matahari yang dijunjung semua orang sejak dia masih muda. Di antara semua pangeran, dialah yang memiliki harapan paling besar untuk mewarisi tahta. Dia juga merupakan pangeran kesayangan kaisar. Tetapi, saat dia berada di masa jayanya, dengan banyak lingkaran cahaya di sekelilingnya, perubahan tiba-tiba datang. Karena perubahan ini, dia dipaksa oleh orang lain untuk menelan pil roh bencana, dan kemudian dengan kejam diusir dari Istana Kekaisaran, Kekaisaran Qin Besar, dan mengembara ke kota Iron Ox. Pil roh bencana adalah pil yang sangat kejam. Setelah diambil, seseorang tidak hanya akan kehilangan budidayanya dan tidak dapat berkultivasi di masa depan, tetapi mereka juga akan terserang penyakit sepanjang hari dan hanya dapat hidup sampai usia 15 tahun. Dalam lima hari, dia akan berumur 15 tahun. Lima tahun telah berlalu. Kekaisaran Qin Besar masih berdiri di benua ini dengan postur seorang raja, mendominasi segala arah. Bagaimana dengan dia? Untuk bertahan hidup, dia berjuang keras di sini. Dia menolak menerima ini. Dia telah bersumpah berkali-kali di dalam hatinya bahwa dia akan kembali ke Kekaisaran Grenkin suatu hari nanti dan membuat semua orang yang berbuat salah padanya harus membayar harganya. Istana di puncak tangga batu adalah satu-satunya harapannya. Perlahan-lahan. Kakinya lemah dan sakit. Setiap langkah sangat berat baginya. Dia berkeringat banyak, dan dia sudah mengalami dehidrasi. Bibirnya kering dan pecah-pecah, serta muncul helayan darah. Dia mulai merasa pusing. Dia berhenti di puncak tangga dan terengah-engah, mencoba memulihkan kekuatannya yang hilang. Sementara itu, dia melihat ke puncak tangga batu, dan cahaya penuh tekat muncul di matanya yang lemah. Di ujung tangga batu, sebuah olah mega berdiri di sana. Warnanya emas dan mempesona, dan sangat mengesankan. Pintu istana tertutup rapat. Di sampingnya berdiri sebuah tablet batu hitam yang tingginya lebih dari 10 meter. Ada dua kata menarik yang terukir di sana. Olah pil. Itu sangat kuat dan kuat, dan secara samar-samar mengungkapkan seutas kekuatan penindas yang menakjubkan. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang untuk dimasuki. Itu karena ada berbagai macam pil obat di sini. Beberapa pil obat dapat menyembuhkan ratusan racun dan penyakit, dan menjamin kedamaian seumur hidup. Beberapa pil obat dapat membersihkan tubuh, memungkinkan seseorang terlahir kembali, dan melangkah ke jalur kultivasi. Bahkan ada rumor bahwa beberapa pil obat legendaris tidak hanya memiliki kehidupan, tetapi juga dapat membuat seseorang terbang dan menjungkir balikan lautan. Jika seseorang cukup beruntung untuk mengkonsumsinya, dia akan menjadi dewa yang disembak dunia dalam semalam. Karena itu, pil hol adalah tempat yang sangat sakral. Setiap murid pil hol adalah eksistensi yang dihormati orang. Bahkan alkemis tingkat terendah pun akan memiliki banyak orang yang menyanjung dan menjilat mereka, hanya untuk mendapatkan pil obat. Tujuan Qin Fei Yang adalah pil obat yang disebut pil pembersih sum-sum. Pil pembersih sum-sum adalah kunci kelahirannya kembali. Untuk mendapatkan pil pembersih sum-sum, bahkan dia tidak tahu sudah berapa kali dia datang ke sini. Namun, setiap saat, dia tidak dapat mencapai puncak dan mencapai pil hol karena penyakitnya. Tapi kali ini, dia tidak bisa mundur, dan dia tidak bisa menyerah. Karena lima hari kemudian, dia akan mati. Jika dia ingin hidup, dia harus mencapai puncak. Dia maju selangkah dengan susah payah, mengertakan gigi, dan terus mendaki. Bang! Saat ini, pintu istana yang tertutup dengan cepat terbuka. Seorang wanita berusia tiga puluhan, mengenakan gaun merah, keluar dari istana. Dia berdiri di tepi, menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan tenang, Qin Fei Yang, hitung sendiri, sudah berapa kali kamu ke sini? Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menyerah? Qin Fei Yang tidak menjawab. Dia menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, dan terus memanjat. Dia akan melihat wanita ini setiap kali dia datang ke sini. Namanya adalah Mahong Mei, penatua diakkan di pil hol. Tentu saja, dia juga seorang alkemis. Karena identitasnya sebagai seorang alkemis, wanita ini sombong dan tidak memandang siapapun. Selama bertahun-tahun, dia telah banyak mempermalukannya. Karena itu, dia terlalu malas untuk berbicara, agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Namun, sikapnya membuat Mahong Mei semakin marah. Dia mengerutkan bibirnya, dan berkata, jangan bilang aku meremehkanmu. Tidak peduli berapa kali kamu datang, hasilnya akan sama. Jadilah berengsek, jangan merusak pemandangan di sini. Elder Ma, tutup matamu, jangan lihat. Qin Fei Yang berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ada sedikit kemarahan di matanya. Mahong Mei sangat marah hingga dia tertawa, dan berkata, oh, kamu masih masuk akal, kan? Baiklah, aku akan memberitahumu dengan jelas. Bahkan jika Anda mencapai puncaknya, saya tidak akan memberi Anda pil pembersih sum-sum. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Tapi pada akhirnya, dia menahannya dan terus mendaki. Karena dia tidak punya pilihan, dia harus menundukkan kepalanya saat berada di bawah atap orang lain. Terlebih lagi, Mahong Mei bukan satu-satunya alkemis di Pill Hall. Dia bisa menemukan alkemis lain. Waktu berlalu. Apakah karena dia diprovokasi oleh Mahong Mei? Atau karena keinginannya untuk hidup? Di waktu berikutnya, dia tidak berhenti, dan secara bertahap mendekati puncak. Dua jam kemudian, dia hanya berjarak 50 langkah dari puncak. Meski fisik dan mentalnya lemah, kepalanya pusing, dan setiap langkah yang diambilnya, otot-otot di kakinya terasa seperti terkoyak. Namun, hatinya membara. Hanya tersisa 50 langkah, dan dia akan mencapai puncak. Mencapai puncak sangat berarti baginya. Ini tidak hanya berarti dia bisa bertahan hidup, tetapi juga berarti dia bisa berkultivasi di masa depan. Hanya dengan menjadi lebih kuat, dia dapat memenuhi syarat untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan keraguan di hatinya. Dia melihat ke puncak dengan tatapan tegas dan semangat juang yang tinggi. Kali ini, dia pasti akan berhasil. Empat puluh langkah. Tiga puluh langkah. Dua puluh langkah. Sepuluh langkah. Dia mencapai puncaknya dalam satu tarikan nafas. Seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya, dan dia berbaring di tanah, dengan rakus menghirup udara. Oh, sungguh keajaiban hari ini. Aku benar-benar membiarkanmu memanjat. Mahong Mei tidak pergi. Melihat Kinfei yang mencapai puncaknya, dia cukup terkejut. Tapi kemudian, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia menendang Kinfei yang. Kinfei yang terkejut dan marah. Tetua ma, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, aku akan menurunkanmu. Mahong Mei tertawa mengejek dan menendang dada Kinfei yang. Bang. Langsung. Kinfei yang seperti bola, berguling menuruni tangga batu sambil menjerit menyakitkan. Mahong Mei, aku mengutukmu hingga mati dengan mengenaskan. Dia meraung histeris, penuh kebencian. Dia akhirnya mencapai puncaknya, tetapi dia tidak menyangka wanita ini begitu kejam. Bukankah ini jelas-jelas memotong jalan hidupnya? Beraninya kamu mengutukku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan membunuhmu sekarang. Niat membunuh melintas di mata Mahong Mei, dan dia akan mengejarnya untuk melenyapkannya. Apa yang sedang terjadi? Namun, tepat pada saat ini, teriakan penuh energi terdengar dari dalam istana. Kemudian, seorang pria parubaya keluar dari istana. Tingginya tujuh kaki, mengenakan jubah ungu, dan berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Matanya cerah, dan dia mengesankan tanpa merasa marah. Mahong Mei mengerutkan kening, menoleh ke pria parubaya, dan membungkuk, Salam, Tuan Istana Ketiga. Tuan Istana Ketiga mengangguk, menatapkin Feiyang yang terus berguling, dan mengerutkan kening, mengapa dia ada di sini lagi. Mahong Mei tersenyum, dia menginginkan ramuan pembersih sum-sum. Kepala Istana Ketiga bingung, lalu mengapa dia terguling. Mahong Mei menyombongkan diri, ini semua salahnya sendiri. Baru saja, saya berulang kali menasihati dia untuk berhenti mendaki, tapi dia tidak mempercayai saya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia kehabisan tenaga, kakinya menjadi lunak, dan dia kehilangan keseimbangan dan berguling ke bawah. Ketika Kin Feiyang mendengar ini, dia sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Melihat ini, Mahong Mei mencibir. Tangga batu ini memiliki 999 anak tangga. Tidak ada cara untuk bertahan hidup jika dia terguling seperti ini. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Kecil ini akan jatuh dan mati. Sebagai orang yang terlibat, Kin Feiyang secara alami mengetahui hal ini. Tetapi, saat mencapai puncak, tubuhnya sudah pegal dan lemah, serta anggota tubuhnya tidak bisa bergerak. Sekarang, dia terguling lagi, kepalanya berdarah, dan tangannya patah. Tidak ada cara untuk berhenti. Apakah aku akan mati seperti ini hari ini? Tidak. Aku harus bertahan hidup. Aku harus kembali ke kekaisaran Kin besar hidup-hidup. Mereka yang mengkhianatiku, aku akan membuat mereka membayar seribu kali, sepuluh ribu kali. Kin Feiyang meraung keras di dalam hatinya. Matanya menjadi merah darah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Tubuhnya penuh permusuhan. Meski tangannya patah, dia tetap tidak menyerah. Kengganan dan kemarahan di hatinya berubah menjadi sumber kekuatan. Dia tiba-tiba berbalik, menghadap ke langit, dan dengan punggung menempel di tangga batu, dia meluncur ke bawah. Kakinya seperti rem, menekan kuat tangga batu. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengurangi dampak dan memperlambat kecepatan turunnya. Seratus napas kemudian, dia akhirnya berhenti, berbaring di tangga batu. Namun punggungnya, kakinya, akibat gesekan keras dengan tangga batu, telah rusak parah, dan bahkan tulang punggungnya pun patah. Rasa sakit yang menyayat hati bagaikan air pasang, menerpas setiap saraf di tubuhnya. Dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. 2. Kinfei yang mengertakkan gigi dan berdiri dengan keras kepala. Dia berbalik dengan susah payah dan mengangkat kepalanya untuk melihat istana ketiga dari istana pil. Dia mengucapkan kata demi kata, Tuan Istana Ketiga, Mahong Mei berbohong. Saya sudah mencapai puncak, dia menendang saya jatuh. Tuan Istana Ketiga mengerutkan kening dan menoleh ke arah Mahong Mei dengan tatapan bertanya-tanya. Kamu sungguh beruntung masih hidup. Mahong Mei mendengus dan berkata dengan nada menghina, lelucon yang luar biasa. Aku adalah penatua diakon dari Istana Pil. Mengapa aku melakukan hal tercelah seperti itu? Ditambah lagi, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa aku menendangmu? Kinfei yang sangat marah. Dia hampir menjadi gila. Dia menatap Tuan Istana Ketiga dan berkata, Aku tidak berbohong. Tolong percaya padaku. Jangan salahkan orang lain atas ketidakmampuanmu. Jika kamu menginginkan Pil pembersih sum-sum, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Master Istana Ketiga memandang Kinfei yang dengan acuh-ta'acuh. Dia berbalik dan memasuki istana, menghilang tanpa jejak. Mengapa? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kinfei yang meraung marah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan menyebarkan rumor dan membuat masalah. Jika tidak, tidak akan ada tempat bagimu di kota Iron Ox. Mahong Mei menyeringai dan meninggalkan kalimat yang mengancam. Dia berbalik dan berjalan ke Pil Palace. Pintunya tertutup. Ledakan. Pintunya tertutup rapat. Kinfei yang berdiri di tangga batu. Dia tidak bergerak dan menatap Pil Palace. Aku, Kinfei yang, akan membalas rasa sakit hari ini seratus kali lipat di masa depan. Hari ini, darahku telah mewarnai tangga batu ini menjadi merah. Di masa depan, aku akan membiarkan darahku mewarnai seluruh istana Pil menjadi merah. Saat ini, wajahnya berubah dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tampak seperti binatang buas. Dia tampak sangat ganas. Setelah itu, dia berbalik dengan susah payah dan berjalan menuruni tangga. Namun setelah mengambil dua langkah, dia mulai kehilangan kesadaran dan tubuhnya mulai bergoyang. Melihat dia akan jatuh, dia menggigit lidahnya. Darah mengalir keluar dan kesadarannya menjadi lebih jernih. Kemudian, dia terus menggigit lidahnya. Dia hampir menggigitnya. Harga dirinya tidak memungkinkannya terjatuh di tangga batu. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya menuruni tangga batu. Sepanjang perjalanan, dia sudah lama mencapai batasnya. Saat kakinya menyentuh tanah, dia langsung jatuh ke tanah, memejamkan mata, dan pingsan. Segera, seorang lelaki tua berambut putih datang ke depan Kinfei Yang. Melihat Kinfei Yang terbaring dalam genangan darah, matanya menjadi sedikit merah. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke pilhol. Cahaya dingin muncul di matanya. Setelah itu, dia menggendong Kinfei Yang dan berlari keluar kota sepanjang jalan tanpa berkata apa-apa. Iron Ox Town adalah kota kecil dengan populasi beberapa puluh ribu orang. Saat ini, hari sudah hampir malam. Saat matahari terbenam, cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Penduduk kota keluar dari rumah mereka satu demi satu. Beberapa orang berkeliaran di jalan untuk membeli beberapa kebutuhan. Beberapa orang berkumpul dalam kelompok berdua atau bertiga, mengobrol tentang apa saja di bawah matahari. Ada juga beberapa orang yang membentuk kelompok dan meninggalkan kota Iron Ox untuk berburu di pegunungan dalam di luar. Bagaimanapun, selama seseorang masih manusia, mereka harus hidup. Yang disebut kehidupan tidak lebih dari makanan dan kekayaan. Ketika orang-orang ini melihat Kinfei Yang dan lelaki tua itu, mereka semua menunjukkan simpati di mata mereka. Jelas sekali. Mereka berdua bukanlah orang asing di kota. Di sekeliling kota ada barisan pegunungan yang tak berujung. Ada binatang buas di mana-mana. Itu sangat berbahaya. Pada dasarnya, tidak ada yang berani pergi berburu sendirian. Namun, lelaki tua itu membawa Kinfei Yang dan langsung menuju pegunungan dalam di timur. Dia akrab dengan rute tersebut dan menghindari binatang buas di sepanjang jalan. Setelah berlari sekitar satu li, lelaki tua itu muncul di depan sebuah danau. Danau itu lebarnya sekitar seratus sang. Air danau itu jernih dan beriak. Angin sejuk bertiup lembut membuat orang merasa segar. Di sekitar danau, pohon wilau bergoyang tertiup angin, melepaskan vitalitas masa muda. Di sebelah kiri, ada sebuah bangunan kayu kecil. Itu hanya memiliki dua lantai. Penampilannya tidak cantik. Itu sederhana dan jelas. Namun, terlihat sangat hangat, damai, dan tenteram. Ini adalah rumah Kinfei Yang. Orang tua itu menggendongnya dan berjalan ke dalam bangunan kayu kecil. Dia naik ke lantai dua dan memasuki sebuah ruangan. Dia dengan lembut meletakkan Kinfei Yang di tempat tidur. Lalu, dia buru-buru meninggalkan ruangan. Segera, dia masuk dengan baskom besi dan duduk di samping tempat tidur. Dia memeras handuk dan menyeka noda darah di tubuh Kinfei Yang. Setelah menyeka, orang tua itu memandang Kinfei Yang dengan penuh kasih. Matanya berkaca-kaca dan pandangannya kabur. Tidak. Jangan. Mengapa? Kenapa kamu memperlakukanku dengan sangat kejam? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Paman Yuan, jangan tinggalkan aku. Aku hanya memilikimu sebagai keluargaku sekarang. Jangan biarkan aku menjadi yatim piatu. Kinfei Yang sepertinya mengalami mimpi buruk. Dia tiba-tiba meraung dan wajahnya penuh kesakitan. Orang tua itu buru-buru meraih tangan Kinfei Yang dan dengan lembut menghibur, Fei Yang, jangan takut. Paman Yuan tidak pergi. Paman Yuan akan selalu bersamamu dan tidak akan pernah pergi. Sampai saat itu, Kinfei Yang perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, alisnya yang dirajut erat tidak mengendur. Paman Yuan memandangnya dan merasakan sakit di hatinya. Air mata keluar dari matanya. Tiba-tiba, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia tiba-tiba bangkit dan buru-buru turun. Segera, suara gemuruh pelan terdengar dari bawah. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia mainkan. Tidak lama kemudian, dia buru-buru kembali ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidur. Di tangannya, ada kotak giok dan belati. Kotak giok itu seukuran telapak tangan. Suasananya gelap gulita dan sederhana. Namun, Paman Yuan melihat kotak giok ini dan ekspresinya agak bersemangat. Sudah lima tahun sejak saya meninggalkan kekaisaran Kin besar. Fei Yang, kamu telah berada di kota Iron Ox selama lima tahun. Dalam lima tahun ini, kamu telah mengalami penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari sangat menyakitkan, tetapi karena itu, temperamenmu jauh melampaui teman-temanmu. Ketekunanmu saat ini, bahkan aku malu dengan inferioritasku. Saya yakin dengan kemampuan Anda saat ini, itu sudah cukup untuk mengambil alih. Paman Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia meletakkan belati itu ke samping dan membuka kotak giok itu. Gumpalan wangi yang kaya segera memenuhi ruangan. Di dalam kotak giok, ada beberapa pil tergeletak dengan tenang. Pil putih. Dua pil merah. Dua pil coklat. Kelima pil ini hanya seukuran pelet. Warnanya cerah dan tanpa celah. Semburan wangi menyerang hidung, membuat orang merasa segar. Paman Yuan memberi Qin Fei yang pil merah dan pil coklat. Yang paling tidak lama kemudian, di kedua lengan dan punggung Qin Fei yang terdengar suara tulang bertabrakan. Ini adalah penyambungan kembali tulang. Lebih-lebih lagi, luka di punggung dan kakinya juga sembuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari dua jam, luka di tubuhnya mulai berkeropeng. Tulang yang patah juga sudah disambung kembali dan tinggal menunggu pemulihan. Mahong Mei, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Qin Fei yang meraung keras. Dia tiba-tiba berbalik dan duduk, menyebabkan tempat tidur kayu itu berderit. Matanya memancarkan dua sinar merah darah. Ah! Aksi kekerasan tersebut menyebabkan luka di sekujur tubuhnya yang sudah berkeropeng kembali terbuka. Darah mengalir keluar. Rasa sakit menyelimuti tubuh dan pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Paman Yuan juga kaget. Dia buru-buru meletakkan lukanya dan menghibur, Fei yang, kamu sudah pulang. Dengan Paman Yuan di sini, jangan takut. Pulang ke rumah. Qin Fei yang tercengang. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia melihat keruangan yang familiar ini dan menghela nafas lega. Cahaya berdarah di matanya juga dengan cepat memudar dan berubah menjadi sepasang mata normal. Matanya yang hitam pekat seperti tinta, sangat dalam, dan menampakkan untayan cahaya bijak dan berpandangan jauh ke depan. Melihat ini, Paman Yuan juga menghela nafas lega. Qin Fei yang memandang langit berbintang di luar jendela dan bertanya, Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Paman Yuan berkata, sekitar 4 sampai 6 jam. Untungnya, saya masih punya waktu. Qin Fei yang berbisik, menoleh ke arah Paman Yuan dan tersenyum, Paman Yuan, jangan khawatir, saya pasti akan menemukan cara untuk menemukan pil pembersih sum-sum dan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Eh! Paman Yuan tercengang. Anak ini sebenarnya datang untuk menghiburnya. Qin Fei yang tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memandang kedua tangannya dengan bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa lukanya sangat serius. Tapi sekarang, bahkan tulang yang patah pun telah disambungkan kembali. Seperti kata pepatah, dibutuhkan 100 hari untuk pulih dari cedera serius. Namun baru 4 hingga 6 jam berlalu. Mungkinkah setelah dia tidak sadarkan diri, Paman Yuan memberinya semacam pil dewa? Paman Yuan, apa yang terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Paman Yuan, tetapi ternyata Paman Yuan menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia terlihat sangat asyik. Dia tidak bisa menahan keraguan di matanya dan hendak bertanya. Set! Paman Yuan tiba-tiba meletakkan jarinya ke mulut dan memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Kemudian, Paman Yuan berjalan ke jendela seolah sedang mengagumi pemandangan malam. Saat ini, hari sudah larut malam. Bulan Purnama menggantung tinggi di langit dan bintang-bintang berkelap-kelip. Suasana sepi di sekelilingnya. Paman Yuan dengan tajam menangkap suara gemerisik yang lemah. Tiba-tiba, dia menemukan dua bayangan hitam di semak yang jaraknya 500 meter. Cahaya dingin muncul di mata lamanya. Paman Yuan berbalik dan berjalan ke arah Kin Feiyang dan berbisik, Feiyang, seseorang ingin menyakiti kita. Seseorang. Kin Feiyang terkejut. Paman Yuan berkata, dalam lima tahun ini, kami telah bertahan secara diam-diam dan tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Jika saya tidak salah, seharusnya Mahong Mei yang mengirim mereka. Kin Feiyang terkejut, dia ingin membungkanku. Paman Yuan berkata, itu benar, jika masalah dia menendangmu menuruni tangga batu tersebar, bahkan jika tidak ada yang mempercayainya, itu tetap akan menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Jadi dia tidak akan membiarkanmu melewati malam ini. Kin Feiyang mengatupkan giginya, wanita ini benar-benar kejam. Hati manusia itu jahat, tidak peduli siapa yang kamu temui di masa depan, kamu harus berhati-hati untuk berjaga-jaga. Paman Yuan memperingatkan. Kin Feiyang menganggupkan kepalanya dan sangat mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. mengambil kotak giyok itu dan meletakkannya di dadanya. Dia kemudian mengambil belati dan bertanya, Feiyang, apakah kamu ingin membunuh mereka? Iya. Jawab Kin Feiyang tanpa ragu-ragu. Apakah kamu berani membunuh mereka? Paman Yuan bertanya lagi. Kali ini, Kin Feiyang ragu-ragu. Karena seumur hidupnya, dia belum pernah membunuh siapapun. Pikirkan bagaimana kamu diusir dari kekaisaran Kin besar. Pikirkan bagaimana kamu bisa bertahan selama ini. Pikirkan bagaimana Mahong Mei memperlakukanmu hari ini. Setiap kata yang diucapkan Paman Yuan seperti pisau tajam, menusuk tanpa ampun ke dalam hati Kin Feiyang. Dia dengan susah payah menutup matanya, wajahnya berkerut, dan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangguk, Paman Yuan, saya berani. Tiga. Saya berani. Saat dua kata ini keluar dari mulutnya, darah di tubuh Kin Feiyang sepertinya menyala dan mendidih. Paman Yuan menyerahkan belati di tangannya kepada Kin Feiyang dan berkata, ambillah. Nanti, kamu harus menusuknya ke dalam hati mereka. Kin Feiyang mengambil belati dan tampak bingung. Belati ini berwarna putih bersih, seolah diukir dengan cermat dari gading. Itu ditutupi dengan lapisan cahaya harta karun, memberinya perasaan bahwa itu bukanlah senjata, tapi sebuah karya seni. Paman Yuan berkata, saya tahu Anda pasti memiliki banyak pertanyaan di hati Anda. Setelah membunuh keduanya, saya akan memberitahu Anda secara perlahan. Kin Feiyang menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia bangun dengan susah payah. Pada saat yang sama, Paman Yuan meniup nyala lilin dan seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Nyala lilinnya padam, sepertinya mereka sudah tertidur. Ayo pergi. Dua bayangan hitam keluar dari semak-semak dan diam-diam sampai ke depan rumah kayu itu. Mereka melihat ke lantai dua dan langsung melintasi pagar dan berjalan menuju pintu. Paman Yuan bertanya dengan suara rendah, Feiyang, apakah kamu melihatnya? Keduanya berdiri di samping jendela dan mengintip. Seluruh proses dilihat oleh mata mereka. Kin Feiyang berkata, saya melihatnya. Paman Yuan berkata, mereka adalah seniman bela diri bintang dua. Kamu masih sangat lemah. Ketika mereka memasuki ruangan, kamu harus membunuh mereka dalam satu pukulan. Jika tidak, orang yang mati pada akhirnya adalah kamu. Dipahami. Kin Feiyang menganggup dan bergerak ke belakang pintu. Seperti binatang buah, dia memamerkan taringnya dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Paman Yuan mundur ke samping dan memperhatikan. Dia sama sekali tidak punya niat untuk membantu. Langkah pertama jalur kultifasi dibagi menjadi ahli bela diri, ahli bela diri, dan leluhur bela diri. Setiap wilayah dibagi menjadi sembilan bintang. Seniman bela diri adalah kusen pintu budidaya. Sepuluh tahun yang lalu, Kin Feiyang adalah master bela diri bintang sembilan dan hanya selangkah lagi dari leluhur bela diri. Jika tidak ada perubahan mendadak, dia saat ini mungkin adalah leluhur bela diri. Dia akan tetap menjadi bintang paling mempesona di kekaisaran Kin besar. Meskipun dia sudah kehilangan semua ini, dia tidak menyerah. Dia sangat yakin bahwa manusia bisa menaklukkan alam. Selama dia bekerja keras, cepat atau lambat dia akan bisa kembali kuat. Berderak. Suara lemah pintu terbuka terdengar dari bawah. Kin Feiyang merasakan hawa dingin di hatinya. Sejujurnya, dia masih gugup. Telapak tangannya berkeringat. Kekuatan tinju orang biasa paling banyak 2 hingga 300 pound. Namun, selama seseorang memulai jalur kultivasi, ia dapat menembus batas dan memiliki kekuatan lebih besar lagi. Misalnya, artis bela diri bintang 1 memiliki kekuatan beruang. Seorang seniman bela diri bintang 2 memiliki kekuatan 2 beruang. Kekuatan seekor beruang sama dengan 500 pound. Dengan kata lain, dua bayangan yang sedang menaiki tangga memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Bagaimana dengan dia? Kini, tidak hanya tubuhnya lemah dan sakit-sakitan, ia juga terluka parah. Menghadapi dua seniman bela diri bintang 2, meskipun itu adalah serangan diam-diam, dia sepertinya tidak memiliki peluang untuk menang. Kamu harus percaya pada Paman Yuan. Di dunia ini, siapapun bisa menyakitiku, tapi Paman Yuan tidak akan melakukannya. Belati ini jelas bukan barang biasa. Samar-samar terdengar suara langkah kaki dari jauh dan mendekati pintu kamar. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengencangkan cengkramannya pada belati dan menahan nafas. Fei yang membunuh musuh dalam kesulitan bisa membuatmu lebih dewasa dan mantap. Setelah membunuh dua orang ini, Paman Yuan akan memberimu ramuan pembersih sum-sum dan membiarkanmu mendapatkan kembali kejayaanmu yang dulu. Paman Yuan mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Berderak. Akhirnya, pintu dibuka. Dua bayangan berjingkat ke dalam ruangan. Saat ini, Qin Fei yang seperti singa yang marah. Dia mengangkat belati di tangannya dan menusuk ke arah belakang orang di belakangnya. Di bawah sinar bulan, bila belati bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Of. Ah. Yang paling. Belati itu sangat tajam, dengan mudahnya menembus kulit seseorang dan mengenai jantungnya. Ceritan terdengar. Ini sangat tajam. Pada saat yang sama. Karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, tulang Qin Fei yang yang baru saja disambungkan kembali patah lagi. Rasa sakit yang menusuk membuatnya berkeringat dingin. Namun, dia sangat bersemangat. Ketajaman belati itu jauh melampaui imajinasinya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Tangan lainnya meraih belati. Bagaikan seekor harimau lapar yang menerkam mangsanya, ia pun menerkam orang yang ada di hadapannya. Niat membunuh muncul di matanya. Dia menusukkan belati ke punggung orang itu. Yang paling. Lengannya patah sekali lagi. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sebelum kedua bayangan itu bereaksi, mereka menghembuskan nafas terakhir dan jatuh ke tanah. Paman Yuan mengeluarkan korek api dan menyalakan lilin. Ruangan itu kembali menyala. Dua maya terlihat tergeletak di tanah. Darah mengalir keluar. Mata mereka terbuka lebar. Mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan sebelum kematian. Ada juga rasa tidak percaya yang mendalam. Ketika mereka datang, mereka sangat percaya diri. Mereka bahkan merasa bahwa pembunuhan licik itu agak berlebihan. Mengingat kemampuan mereka sebagai seniman bela diri bintang dua, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka berdua. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan mati di bawah belati Kinfei yang sampai mati. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kinfei yang berdiri di depan dua mayat itu. Belati di tangannya sudah berlumuran darah. Tetesan darah terus-menerus menetes dari ujung belati. Tubuh dan wajahnya juga berlumuran darah. Saat ini, dia tampak seperti Asura yang berlumuran darah. Dua lengan yang patah tergantung lemah di depan dadanya. Dia terengah-engah. Wajahnya sangat pucat. Dentang-dentang. Belati berlumuran darah itu jatuh dari tangannya dan membentur papan kayu. Terdengar suara logam yang menusuk telinga. Dia gemetar dan menatap Paman Yuan yang berdiri di samping nyala lilin. Paman Yuan, apakah kamu melihatnya? Saya membunuh mereka. Saya melakukannya. Paman Yuan mengangguk. Mata tuanya dipenuhi dengan kepuasan. Kresek-kresek-kresek. Namun saat ini, suara kayu bakar yang terbakar tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Segera setelah. Keduanya hanya merasakan gelombang panas menyapu mereka. Ekspresi Paman Yuan berubah. Dia bergegas ke jendela dan melihat kayu bakar yang menumpuk di halaman kecil semuanya mulai terbakar. Apinya sangat besar dan tingginya beberapa meter. Cuaca panas dan kering membuat segalanya menjadi sangat kering. Semak dan rumput liar di sekitar bangunan kayu itu dengan cepat terbakar. Api menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, tempat ini berubah menjadi lautan api. Asap menyengat dan panas trik menyelimuti seluruh bangunan kayu. Bangunan kayu itu juga dilalap api. Bagaimana ini bisa terjadi? Kinfei yang berjalan dengan susah payah ke sisi Paman Yuan. Saat dia melihat situasi di luar, dia langsung terkejut. He he, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Seringai yang menusuk telinga datang dari luar. Kinfei yang dan Paman Yuan melihat ke arah sumber suara. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang intens pada saat bersamaan. Di bawah sinar bulan yang kabur, seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri di tepi danau. Dia menyilangkan tangannya dan memandangnya dengan senyuman dingin. Paman Yuan mengangkat alisnya dan bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Pria parubaya itu berkata dengan acuh-ta'acuh, melihat kamu akan dibakar hidup-hidup, aku akan memberitahumu. Penatua madari istana pilah yang menginginkan nyawamu. Paman Yuan berkata, dia sebenarnya mengirim dua kelompok orang untuk membunuh kita. Dia benar-benar berusaha keras. Pria parubaya itu berkata, tidak ada cara lain. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Aku akan mengembalikan kata-katamu padamu. Dalam waktu kurang dari tiga hari, kamu akan mati. Mata Paman Yuan berkedip, dia berbalik dan meraih belati di tanah. Kemudian, dia menggendong Kinfei Yang dan segera berlari ke bawah. Tiga hari. Pria parubaya itu tercengang. Kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya dan memandangnya dengan jijik. Seolah-olah dia sedang melihat badut. Paman Yuan, bangunan kayu itu sudah dikelilingi lautan api. Bagaimana kita bisa keluar? Kinfei Yang bertanya. Setelah pembaptisan darah, dia tidak panik sama sekali dalam situasi putus asa ini. Sebaliknya, dia tenang dan mantap. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Paman Yuan berlari menuruni tangga. Dia tidak meninggalkan bangunan kayu itu. Sebaliknya, dia langsung menuju dapur di belakang. Dapurnya sederhana, tapi bersih dan rapi. Dia berjalan ke sudut dan menempelkan tangan lamanya ke dinding. Tempat itu segera runtuh. Gemuruh. Diiringi suara gemuruh pelan, retakan muncul di tanah di samping kakinya. Sebenarnya ada ruang rahasia di bawah tanah. Ruang rahasia itu tidak besar. Lebarnya hanya sekitar 3 meter. Di tengahnya, ada meja batu berwarna hijau. Itu datar seperti cermin. Meja batu itu kosong. Selain itu, tidak ada apapun di ruang rahasia kecuali meja batu hijau. Paman Yuan melompat turun dan mendarat di ruang rahasia. Setelah menempatkan Qin Fei yang rata di atas platform batu, dia berbalik dan berjalan ke depan tembok. Tangan besarnya menempel ke dinding, dan pintu masuk di atas segera ditutup. Setelah melakukan semua ini, Paman Yuan menghela nafas lega. Dia berjalan ke sisi Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dinding ruang rahasia semuanya terbuat dari jenis batu yang sangat istimewa. Ini memiliki efek mengisolasi panas dan dingin. Yakinlah dan pulihkan diri di sini. Qin Fei yang menganggup dan menatap Paman Yuan tanpa berkedip. Setelah serangkaian perubahan ini, dia tiba-tiba merasa lelaki tua di depannya itu ditutupi lapisan kerudung. Dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar Paman Yuan? Paman Yuan tersenyum dan berkata, bocah bodoh, jika aku bukan Paman Yuan, aku bisa menjadi siapa lagi. Qin Fei yang berkata, tetapi mengapa saya merasa anda begitu asing sekarang? Paman Yuan terdiam. Di luar, bangunan kayu itu sudah dilalap api. Gelombang api mencapai ketinggian puluhan kaki dan menerangi separuh langit. Semuanya dengan cepat berubah menjadi abu dalam amukan api. Misi selesai. Pria parubaya itu tersenyum dingin dan berbalik untuk pergi. Segera, dia menyatu dengan hutan dan menghilang tanpa jejak. Di ruang rahasia, melihat Paman Yuan terdiam, Qin Fei yang perlahan-lahan kehilangan kesabarannya dan bertanya, Paman Yuan, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Jangan cemas. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu dulu. Paman Yuan tersenyum dan mengeluarkan kotak giyok dari dadanya. Dia membuka tutupnya dan tiga pil obat seukuran pelet segera muncul di garis pandang Qin Fei yang. Ini adalah pil. Qin Fei yang terkejut. Dia memandang Paman Yuan dengan tidak percaya. Itu benar. Paman Yuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, awalnya, ada lima pil. Dua pil penambah tulang, dua pil penyembuh, dan yang terakhir adalah pil pembersih sum-sum. Apa? Tubuh Qin Fei yang bergetar. Paman Yuan sebenarnya meminum pil pembersih sum-sum. Lalu kenapa dia tidak memberikannya selama ini? Paman Yuan tidak punya niat untuk menjelaskan. Dia tersenyum dan berkata, tadi, aku memberimu pil penambah tulang dan pil penyembuhan. Efeknya belum berakhir, jadi kamu tidak perlu meminumnya lagi. Berbicara sampai di sini, Paman Yuan mengeluarkan pil putih dan melanjutkan, tunggu sampai lu kamu sembuh, lalu telan pil pembersih sum-sum ini. Pada saat itu, kamu akan dapat menampilkan bakatmu sepuasnya dan menjadikan mereka yang dulunya memandang rendahmu dengan tercengang. Mata Qin Fei yang berbinar saat dia melihat pil itu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan menghilangkan racun dari pil bencana, hatinya bersemangat. Paman Yuan tersenyum dan berkata, tidurlah dulu. Baiklah. Qin Fei yang menganggup dan mengabaikan semua pikiran yang mengganggu. Dia menutup matanya dan segera tertidur. Kali ini, dia tidur dengan nyenyak dan nyenyak. Bahkan di antara alisnya, sedikit senyuman bisa terlihat. Mata Paman Yuan dipenuhi cinta dan wajahnya penuh senyuman. Namun tiba-tiba, cinta di matanya menghilang dan digantikan oleh untayan cahaya dingin. Mahong Mei, jika itu terjadi di masa lalu, aku akan membunuhmu ketika kamu menendang Fei yang menuruni tangga batu. Tapi sekarang, aku tidak akan melakukannya. Aku akan menunggu Fei yang bangun dan membiarkan dia memenggal kepalamu dengan miliknya dengan tanganku sendiri. Aku akan menggunakan darahmu untuk mewarnai istana pil menjadi merah. Saat ini, 4. Api menyala selama 2 jam sebelum padam secara bertahap. Tanah dalam radius beberapa ratus meter terbakar menjadi abu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan abu hitam berterbangan di langit, menutupi cahaya bulan dan cahaya bintang. Gemuruh. Bagian tertentu dari tanah retak terbuka, dan Yuanbo melompat keluar, mengamati sekeliling. Apinya baru saja padam, dan gelombang panas bergulung-gulung, cukup untuk memanggang seseorang, tetapi Yuanbo berada di tengah gelombang panas, tidak terpengaruh sama sekali. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang bertiup di tempat ini. Gelombang panas yang bergulung-gulung di kehampaan ini dengan cepat melonjak ke kejauhan. Setelah tempat ini menjadi dingin, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit berbintang, dan mata lamanya menunjukkan sentuhan kesedihan, sentuhan kepuasan, dan sentuhan keengganan. Sepanjang malam, dia tidak tidur, menjaga Qin Fei Yang. Dini hari. Matahari perlahan terbit. Qin Fei Yang akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya. Malam ini, dia tidak mengalami mimpi buruk lagi, dan merasa sangat nyaman. Dan setelah semalaman penyembuhan, luka di tubuhnya pada dasarnya telah sembuh, dan hanya bekas darah yang tersisa. Kedua lengannya yang patah juga telah disambungkan kembali, dan selama dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, tidak akan ada masalah besar. Qin Fei Yang bangkit dan menggerakkan otot dan tulangnya, dan berkata dengan kaget, efek pilnya sungguh luar biasa. Jika tidak ada pil penambah tulang dan pil penyembuhan, mungkin diperlukan setidaknya satu bulan sebelum dia bisa bangun dari tempat tidur. Desir. Yuan Bo melompat ke ruang rahasia, menatap Qin Fei Yang dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, kamu telah pulih dengan baik. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya dan bertanya dengan tidak sabar, Yuan Bo, bisakah kamu memberiku pil pembersih sum-sum? Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Yuan Bo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengeluarkan kotak giyok dari dadanya dan menyerahkan pil putih itu kepada Qin Fei Yang. Ini adalah pil pembersih sum-sum. Tangan Qin Fei Yang gemetar saat dia meminum pil itu. Lima tahun. Untuk pil pembersih sum-sum, dia berjuang di kota Iron Ox selama lima tahun penuh. Kegagalan demi kegagalan, keputusasaan demi keputusasaan, penghinaan demi penghinaan demi penghinaan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama pingsan. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia selalu percaya bahwa peluang diberikan kepada mereka yang bekerja keras. Langit tidak mengecewakan mereka yang tekun. Saat yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Paman Yuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Fei Yang, kamu tidak akan menyalahkan Paman Yuan, kan? Qin Fei Yang berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda melakukan ini, Paman Yuan, apapun alasannya, saya tidak akan menyalahkan Anda. Tapi Paman Yuan merasa agak bersalah di hatinya dan berkata sambil tersenyum, cepat konsumsi. Qin Fei Yang mengangguk. Dia duduk, melihat pil obat di tangannya, menarik nafas dalam-dalam, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil. Itu meleleh di mulut. Itu berubah menjadi energi agung yang melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya, membersihkan setiap inci daging dan darahnya, setiap sel, termasuk organ dalam dan tulangnya. Perlahan-lahan. Gumpalan cairan berwarna merah tua menyembur keluar dari pori-porinya. Ini adalah racun yang tersisa di tubuhnya setelah mengonsumsi pil bencana spiritual. Saat racun dikeluarkan, Qin Fei Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya secara bertahap berubah. Waktu berlalu dengan lambat. Setengah jam kemudian, seluruh tubuhnya ditutupi cairan berwarna merah tua yang mengeluarkan bau menyengat. Engah. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan setegup darah. Darah yang dia keluarkan juga berwarna merah tua. Pada saat itulah dia membuka matanya. Matanya bersinar terang dan sangat bersemangat. Akhirnya. Aku akhirnya. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya erat-erat. Merasakan kekuatan yang pulih dengan cepat di tubuhnya, dia begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara. Langit tidak membunuhku, aku akhirnya terlahir kembali. Dia tiba-tiba berdiri, tatapannya melewati pintu masuk ruang rahasia, memandang ke langit, dan mengong terus-menerus, menyebar ke segala arah. Air mata keluar dari matanya. Untuk lima tahun. Setiap hari terasa seperti satu tahun baginya. Mimpi buruk itu seperti kutukan yang menghantuinya sepanjang waktu, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Sejak dia diusir dari kekaisaran Qin besar, dia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, dia terbangun karena mimpi buruk. Tapi di masa depan, dia tidak akan mengalami mimpi buruk lagi. Karena nasibnya sudah berubah. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk melawan. Meskipun dia masih sangat lemah sekarang, sampai-sampai di mata orang-orang itu, dia bahkan bukan seekor semut yang tidak penting, tetapi dia percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat secara terbuka masuk ke ibu kota kekaisaran Qin besar. Empire dan ambil kembali semua miliknya. Paman Yuan tersenyum lebar dan tidak mengganggunya. Dalam lima tahun ini, dia telah melihat semua keluhan yang diderita Qin Fei Yang. Sekarang dia telah terlahir kembali dengan susah payah, dia akan memberinya waktu untuk melampiaskannya dengan baik. Pada saat yang sama, di suatu tempat yang jaraknya ratusan meter, terdapat sebuah hutan. Seorang gadis muda berusia 14 atau 15 tahun sedang berlari sambil terengah-engah. Meskipun dia masih muda, kulitnya lebih putih dari salju, dan fitur wajahnya sangat indah. Rambut panjangnya yang hitam legam dan indah diikat dengan pita putih. Dia mengenakan satu set pakaian ketat berwarna hitam yang dengan jelas memamerkan sosok gadis muda itu. Pada saat yang sama, dia tampil gaga berani dan sangat cakep. Namun saat ini, dahinya yang halus berkerut rapat, dan matanya yang jernih dan cerah dipenuhi kekhawatiran. Kakak Fei Yang, aku mencuri banyak pil obat dari rumah, kamu harus menungguku. Dia terus bergumam. Di tangannya, dia memegang tas kain yang sangat indah. Ini adalah tas Kian Kun. Seperti namanya, ada alam semesta di dalamnya, dan khusus digunakan untuk menyimpan sesuatu. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke langit. Raungan panjang terdengar samar-samar. Itu suara kakak Fei Yang. Aneh, orang-orang di kota mengatakan bahwa dia terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan dibawa kembali oleh Paman Yuan. Kenapa dia bangun begitu cepat? Apa yang dia teriakkan? Gadis muda berpakaian ketat itu terus berlari menuju ke arah danau dengan perut penuh keraguan. Setelah kehabisan hutan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tepi danau. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Fei Yang, Paman Yuan, kamu di mana? Aku Yi Yi, cepat keluar. Dia berteriak cemas sambil berlari. Di ruang rahasia. Ketika Paman Yuan mendengar teriakan itu, senyuman muncul di wajah lamanya. Membawa Kin Fei Yang, dia melompat keluar dan mendarat di tanah, berkata, Fei Yang, cepat mandi, jangan biarkan Yi Yi melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan. Ambil belati dan cuci selagi kamu di sana. Kin Fei Yang mengambil belati, menatap gadis muda yang berlari mendekat, dan tersenyum, gadis ini datang sangat cepat. Setelah itu, dia melirik abu hitam di tanah, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ia berlari menuju danau dan terjun ke dalam air danau yang sejuk. Dia tiba-tiba merasa sehat dan bugar. Satu kata untuk menggambarkannya, keren. Pada saat yang sama, Paman Yuan menghentakkan kakinya dengan keras, dan tanah runtuh. Dalam sekejap, ruang rahasia itu terkubur lumpur. Lalu sambil tersenyum, dia menyapa gadis itu. Nama gadis itu adalah Lin Yi Yi. Dia adalah mutiara dari keluarga Lin dari keluarga Master Kota Banteng Besi. Dia juga teman pertama Kin Fei Yang setelah datang ke Kota Banteng Besi. Hubungan mereka sangat baik. Lin Yi Yi berlari ke Paman Yuan. Sebelum dia bisa mengatur nafas, dia bertanya, Paman Yuan, apa yang terjadi? Paman Yuan tersenyum pahit dan berkata, tadi malam, Paman Yuan secara tidak sengaja menjatuhkan cahaya lilin dan membakar semuanya di sini. Lin Yi Yi sangat marah dan buru-buru berkata, apakah kamu dan kakak Fei Yang terluka? Saya membawa banyak pil obat. Anda dapat melihat apakah ada sesuatu yang berguna. Saat dia berkata, dia menyerahkan tas kosmos di tangannya kepada Paman Yuan. Tidak perlu, tidak perlu. Fei Yang dan aku baik-baik. Paman Yuan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengerutkan kening lagi dan bertanya, Yi Yi, beritahu Paman Yuan dengan jujur. Apakah kamu mendapat izin ayahmu untuk meminum pil obat ini? Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahku selalu berprasangka buruk terhadapmu. Jika aku memintanya, dia pasti tidak akan memberikannya kepadaku. Aku menyelinap keluar ketika dia tidak memperhatikan. Yi Yi, kamu terlalu lancang. Kamu sebenarnya mencuri pil obat dari keluarga. Begitu suara itu turun. Teriakan marah terdengar. Oh tidak, kenapa ayahku mengikutiku? Tubuh Lin Yi Yi menegang dan wajahnya menjadi pucat. Paman Yuan melihat kesumber suara dan melihat seorang pria parubaya berpakaian putih berjalan ke arah mereka. Wajahnya penuh amarah. Pengunjungnya tidak ramah. Paman Yuan menghela nafas diam-diam. Dia menoleh untuk melihat Lin Yi Yi dan tersenyum. Jangan gugup. Paman Yuan akan menjelaskannya untukmu. Lin Yi Yi mengangguk. Dia masih sedikit khawatir dan takut. Dia bahkan tidak berani menatap ayahnya. Paman Yuan menyapa dan tersenyum, Tuan keluarga Lin, sudah lama tidak bertemu. Keluarga Master Lin berhenti dan mengerutkan kening, apakah saya mengenal Anda? Ekspresi Paman Yuan menegang. Dia tersenyum dan berkata, Tuan keluarga Lin, kemarahan berbahaya bagi tubuhmu. Harap tenang. Tuan keluarga Lin berkata, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Yi Yi mencuri pil obat dari keluarga. Apakah itu untuk Kin Feiyang? Paman Yuan mengangguk. Aku tahu itu. Sangat sulit untuk menjaga dari pencuri dalam keluarga. Setelah kita kembali, lihat bagaimana aku akan menanganimu. Tuan keluarga Lin memelototi Yi Yi dengan tajam dan menatap Paman Yuan. Yi Yi masih muda dan tidak peka. Tapi kamu sudah sangat tua. Jangan bilang kamu juga tidak peka. Tahukah Anda betapa berharganya pil obat? Sia-sia menggunakannya pada Kin Feiyang. Paman Yuan mengerutkan kening dan berkata, Tuan keluarga Lin, saya selalu menghormati Anda. Mohon hormati orang lain. Patriar keluarga Lin berkata dengan nada menghina, rasa hormat juga tergantung pada siapa orangnya. Bajingan seperti Anda dan Kin Feiyang hanyalah tikus yang berlarian. Bagi saya, berdiri di sini dan berbicara dengan Anda sudah cukup memberi Anda wajah. Paman Yuan mengepalkan tangannya erat-erat, mengeluarkan suara pecah. Lin Yi Yi mengumpulkan keberaniannya, menatap ayahnya, dan berkata, Ayah, Paman Yuan, dan kakak Feiyang keduanya adalah pria terhormat. Mereka bukan bajingan. Diam. Keluarga Tuan Lin sangat marah dan berteriak, menyangkal saya di depannya. Apakah Anda ingin memberontak? Saya tidak berani. Lin Yi Yi menunduk lagi. Dia sangat sedih hingga air mata mengalir. Huff. Tuan keluarga Lin mendengus, menatap Paman Yuan dengan dingin, dan berkata, Kin Yuan, izinkan saya memberi tahu Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dan Kin Feiyang tidak perlu lagi mendapatkan apapun dari Yi Yi. Lin Yi Yi, kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi sekarang. Ya. Lin Yi Yi menjawab. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan menuju ayahnya. Tuan keluarga Lin, harap tunggu. Saat ini, Kin Feiyang berjalan keluar dari balik pohon willow. Kotoran di tubuhnya telah tersapu, namun pakaiannya terbakar api. Dia masih mengenakan pakaian asli yang compang camping. Saat ini, wajahnya sedikit muram. Awalnya, dia menyelinap ke darat dan ingin memberi kejutan pada Lin Yi Yi, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar ini. Paman Yuan adalah satu-satunya anggota keluarganya sekarang. Dia bisa saja dipermalukan, tapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mempermalukan Paman Yuan. Paman Yuan menarik Kin Feiyang dan berkata, Feiyang, lupakan saja. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kami harus melupakannya? Kin Feiyang dengan ringan mendorong Paman Yuan menjauh dan berjalan di depan patriar keluarga Lin. Dia menatap lurus ke arah kepala keluarga Lin dan berkata, Patriar keluarga Lin, hari ini kamu harus menjelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya Paman Yuan dan aku proleh dari Yi Yi selama ini. 5. Melihat tatapan agresif Kin Feiyang, kepala keluarga Lin sedikit mengernyit. Anak ini bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat melihatnya sebelumnya. Kenapa dia begitu tangguh hari ini? Setelah melihat lebih dekat, ada sedikit kejutan di matanya. Mengapa saya merasa anak ini terlihat sedikit berbeda hari ini dibandingkan sebelumnya? Dia tampaknya menjadi sedikit lebih kuat dan tangguh dari sebelumnya. Raut wajahnya yang sakit-sakitan sepertinya telah hilang. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan enteng, kamu paling tahu apa yang kamu punya. Jangan datang ke Yi Yi lagi di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan mematahkan kakimu. Dia menarik Lin Yi Yi dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kin Feiyang hendak menyusul, tetapi Paman Yuan menghentikannya dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih, tidak apa-apa. Tetapi, Kin Feiyang mengerutkan kening. Feiyang, meskipun kamu telah terlahir kembali sekarang, kultifasimu belum pulih. Prioritas utama Anda adalah berkultifasi dengan cepat dan berusaha untuk kembali ke alam seniman bela diri bintang 9 sesegera mungkin. Kamu harus ingat bahwa kekuatan adalah kebenaran mutlak. Jika tingkat kultifasimu masih ada, jika kepala keluarga Lin tahu bahwa kamu adalah pangeran kekaisaran Kin besar, apakah dia akan bersikap seperti itu selama ini? Meskipun ini masih terlalu kejam bagimu, ini adalah masalah yang sangat realistis. Kata Paman Yuan, Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, Paman Yuan, saya mengerti. Tapi saat ini, kepala keluarga Lin berbalik, dia sendirian, Lin Yi tidak ada di sana. Kenapa kamu di sini lagi? Paman Yuan mengerutkan kening. Yi tadi ada di sini. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan. Kepala keluarga Lin melirik keduanya, berbalik, dan memandangi danau yang tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berkata dengan ringan, Kin Feiyang, kamu telah pergi ke Pilhol berulang kali. Itu tidak lebih dari menginginkan Pilpem bersih sum-sum. Dan Kin Yuan akan meninggalkan kota Iron Ox dan tidak pernah muncul lagi. Kin Feiyang tiba-tiba mengerutkan kening. Orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Paman Yuan mengulurkan tangannya, mengisyaratkan dia untuk tidak berbicara, dan berkata, Kepala keluarga Lin, tidakkah kamu merasa melakukan ini terlalu kejam terhadap kedua anak itu? Kepala klan Lin berkata, keraguan-keraguan hanya akan menyebabkan kekacauan. Kin Feiyang, saya yakin Anda telah melihat bahwa Yi memiliki kesan yang baik terhadap Kin Feiyang. Paman Yuan mengangguk. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Yi baru berusia 14 tahun sekarang dan telah menjadi seniman bela diri bintang 9. Masa depannya cerah. Tetapi Kin Feiyang masih belum bisa berkultivasi. Bahkan jika dia bisa berkultivasi sekarang, dia telah melewati masa emas peletakan fondasi. Dia tidak akan dapat mencapai apapun di masa depan. Izinkan saya bertanya, bagaimana orang seperti itu bisa layak untuk putri saya? Kepala keluarga Lin berkata dengan tenang. Tidak layak. Paman Yuan sedikit terkejut. Ketika Feiyang berumur 10 tahun, dia sudah menjadi master bela diri bintang 9. Bagaimana putri Anda bisa membandingkannya? Feiyang mungkin berada dalam kesulitan sekarang, tapi dia masih memiliki darah keluarga Kerajaan Kekaisaran Kin Besar. Bagaimana putri Anda bisa dibandingkan dengan dia? Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Karena dia ingin membiarkan Kin Feiyang mengalami sifat manusia yang berubah-ubah. Kepala keluarga Lin melanjutkan, meskipun Anda harus membayar mahal untuk mendapatkan pil pembersih sum-sum dari pil hol, itu masih lebih baik daripada properti keluarga saya jatuh ke tangan dua orang luar, bukan? Cukup. Kin Feiyang berteriak dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Aku, Kin Feiyang, belum sampai pada titik di mana kamu perlu memberi sedekah kepada aku. Angkat telingamu dan dengarkan aku dengan jelas. Saya selalu memperlakukan Yi sebagai sahabat saya. Saya tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadapnya, dan saya tidak pernah meminta setengah koin tembaga darinya. Saya tidak tahu bagaimana Anda menilai bahwa saya memiliki motif tersembunyi terhadap Lin Klan Anda. Tapi izinkan saya memberi tahu Anda dengan jelas sekarang. Saya, Kin Feiyang, tidak tertarik dengan properti Lin Klan Anda. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Kin Feiyang mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Kata-katanya tajam, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk ke pintu masuk danau dengan ekspresi dingin. Kepala keluarga Lin terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka kalau anak ini akan menolak kebaikannya. Tapi dia tidak menyadari bahwa apa yang disebut kebaikannya telah menginjak-injak martabat Kin Feiyang dan Paman Yuan. Mungkin, ini juga merupakan tujuan perjalanannya. Karena kamu sudah bilang begitu, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Satu nasihat terakhir. Kamu bisa menyembunyikannya dari Yi Yi, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Jika kamu berani mengganggu Yi Yi lagi, aku akan memberitahu Mahong Mei bahwa kamu belum mati. Kepala keluarga Lin menjentikan lengan bajunya, meninggalkan kalimat dingin, dan berbalik. Kepala keluarga Lin. Mahong Mei. Tunggu dan lihat saja, sebentar lagi. Kamu akan tahu betapa menggelikannya wajahmu saat ini. Kin Feiyang mengepalkan tangannya dan matanya dingin. Mendesah. Paman Yuan menghela nafas dalam-dalam dengan rasa penyesalan. Sejujurnya, dia masih sangat puas dengan Lin Yi Yi. Dia bahkan mempertimbangkan untuk melatihnya dengan baik. Sayangnya, dia memiliki ayah yang sombong. Paman Yuan, kepala keluarga Lin berpikiran sempit. Mungkin dia benar-benar akan memberitahu Mahong Mei bahwa kita masih hidup. Apakah menurutmu kita harus pindah tempat? Kin Feiyang berkata dengan cemas. Paman Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu lawan tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Kin Feiyang terkejut secara fisik dan mental. Dia tidak menyangka Paman Yuan begitu mendominasi. Seolah melakukan trik sulap, Paman Yuan mengeluarkan kotak diok seukuran telapak tangan dari dadanya dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang. Ia tersenyum dan berkata, ada 20 pil pengaman tubuh di sini. Seharusnya cukup bagimu untuk menjadi seniman bela diri bintang 5. Pil penghilang tubuh. Kin Feiyang mengambil kotak diok dan membuka tutupnya. Pil obat merah tiba-tiba memasuki pandangannya. Totalnya ada 20 pil. Bentuknya sebesar pelet, warnanya cerah, memancarkan aroma obat yang kuat. Melihat 20 pil tempering tubuh ini, Kin Feiyang sangat bersemangat. Ada dua cara bagi seorang seniman bela diri untuk melunakkan tubuhnya. Cara pertama adalah dengan mengeksploitasi tubuh. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan membawa batu besar dan melakukan olahraga berat, seperti lari atau mendaki gunung, untuk mencapai efek melatih tubuh dan secara bertahap meningkatkan kualitas fisik. Efisiensi metode ini sangat lambat, dan akan sangat menyakitkan bagi pengguna. Cara kedua adalah dengan menggunakan pil obat. Pil obat mengandung energi dalam jumlah besar yang dapat mempercepat pengerasan tubuh. Seluruh prosesnya tidak akan menyakitkan. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, harga pil obat terlalu tinggi. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Beberapa orang bahkan tak segan-segan merendahkan harga dirinya dan menjadi budak keluarga tertentu demi mendapatkan bodi tempering pil. Suatu ketika, sebagai pangeran kekaisaran Kin besar, dia secara alami tidak kekurangan pil pengaman tubuh. Tapi sekarang berbeda. Dia telah kehilangan segalanya sejak lima tahun lalu. Dia tidak lagi memiliki latar belakang keluarga dan sumber keuangan yang kuat. Jika dia tidak mendapatkan perawatan Paman Yuan dalam lima tahun terakhir, dia mungkin tidak akan bisa hidup sampai hari ini, apalagi pil tempering tubuh. Paman Yuan memberinya 20 pil tempering tubuh sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Qin Fei yang memandang Paman Yuan dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Paman Yuan, terima kasih. Paman Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Paman Yuan hanya dapat membantumu memulai. Kamu masih harus menempuh jalan itu di masa depan. Arti kata-katanya sudah jelas. Dia hanya punya 20 pil tempering tubuh. Jika Qin Fei yang masih menginginkan lebih, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Aku akan bekerja keras. Qin Fei yang menganggup dan berbalik ke danau. Dia duduk di atas batu bulat halus dan memandangi pantulan di danau. Matanya dipenuhi tekat. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri ini. Tapi sekarang, dia dari 5 tahun lalu telah kembali. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi semua bahaya yang tidak diketahui di masa depan. Tak hanya itu, mulai saat ini bukan lagi Paman Yuan yang merawatnya. Dialah yang merawat lelaki tua ini. Kekaisaran Qin besar. Orang-orang yang mengkhianatiku. Saya khawatir Anda tidak akan mengira bahwa saya, Qin Fei yang, tidak hanya hidup, tetapi saya juga telah melangkah di jalur kultifasi lagi. Tunggu saja, ketika saya kembali, itu akan menjadi akhir Anda. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia mengeluarkan bodi tempering pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh di mulutnya. Energi agung, seperti aliran deras, muncul di anggota badan dan tulangnya, melemahkan setiap inci daging dan darahnya, setiap sel. Sebelum budidayanya dihapuskan, dia adalah seorang master bela diri bintang 9. Bodi tempering tentu saja sudah tidak asing lagi baginya. Dalam waktu kurang dari 2 jam. Dia memecahkan rintangan pertama di jalur kultifasi dan menjadi artis bela diri bintang 1. Namun, kecepatan seperti ini juga mengejutkannya. Dan yang terpenting adalah energi dari bodi tempering pil belum habis. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia berumur 5 tahun, ketika dia menjadi artis bela diri bintang 1, dibutuhkan total 4 jam dan mengkonsumsi 2 pil tempering tubuh, 2 kali lebih banyak dari sekarang. Meskipun budidaya Anda telah dihapuskan, fondasi Anda masih ada. Kecepatan Anda lebih cepat dari sebelumnya dan konsumsi Anda lebih sedikit dari sebelumnya. Ini adalah fenomena normal. Jangan khawatir. Suara Paman Yuan memasuki telinganya. Jadi begitu, Kinfei yang tiba-tiba menyadari. Dia mengesampingkan keraguannya dan terus melunakkan tubuhnya. Suatu hari dan satu malam. Budidayanya melonjak seperti roket. Hingga tengah hari keesokan harinya. Kinfei yang akhirnya menyempurnakan pil tempering tubuh terakhir. Desir. Dia membuka matanya dan 2 berkas cahaya keluar. Saat ini, dia sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa 20 bodi tempering pil hanya akan memungkinkan dia untuk menerobos menjadi artis bela diri bintang 5. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan memungkinkan dia untuk menerobos menjadi artis bela diri bintang 6. Selama saya memiliki cukup pil tempering tubuh, saya yakin bahwa saya dapat menembus artis bela diri bintang 9 dalam waktu 3 hari. Saya bahkan mungkin bisa menjadi master bela diri bintang 1. Kinfei yang sangat bersemangat. Ada rasa percaya diri yang tak tertandingi di antara kedua alisnya. Sudah 5 tahun. Bakat yang hilang akhirnya kembali. Inilah dia yang sebenarnya. Keyakinan, kebijaksanaan, ketenangan. Sebagai pangeran dari kekaisaran Kin besar, kualitas-kualitas ini sangat diperlukan. Feiyang, bagaimana hasilnya? Paman Yuan bertanya. Selama 1 hari 1 malam, dia tidak meninggalkan sisi Kinfei yang. Kinfei yang melirik ke tepi danau. Tatapannya akhirnya tertuju pada batu seukuran pengki yang berjarak 30 kaki. Dia tidak menjawab Paman Yuan. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke batu itu. Paman Yuan sedikit terkejut. Dia berbalik dan menyilangkan tangannya. Dia memandang Kinfei yang dengan rasa ingin tahu. Paman Yuan, perhatikan baik-baik. Kinfei yang datang ke depan batu itu. Setelah menenangkan diri sejenak, dia menyeringai pada Paman Yuan. Lalu, dia meninju batu itu. Ledakan. Dengan dentuman yang keras, batu tersebut tiba-tiba pecah berkeping-keping dan jatuh ke dalam danau, memercikkan gelombang air. Kekuatan 6 beruang. Pada saat batu itu retak, mata tua Paman Yuan bersinar terang. Itu benar-benar melebihi ekspektasinya. Kekuatan 6 beruang setara dengan artis bela diri bintang 6. Di kota Iron Ox ini, Kinfei yang akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah perasaan memiliki kekuatan. Keren sekali. Kinfei yang melihat tinjunya. Jantungnya juga berdebar kencang. Hah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berlari ke arah Paman Yuan. Dia tersenyum dan berkata, Paman Yuan, bagaimana kabarnya? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Paman Yuan memutar matanya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kepala Kinfei yang. Dia tersenyum dan berkata, Tunggu di sini. Paman Yuan akan pergi dan berburu binatang untukmu. Kinfei yang buru-buru berkata, Tidak, tidak, tidak. Paman Yuan, aku akan menangani masalah sekecil ini. Kamu belum menutup mata selama satu hari satu malam. Istirahatlah yang baik di sini. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan pada Paman Yuan untuk berbicara. Selesai berbicara, dia berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Tuhan, aku tidak mengecewakanmu. Setelah lima tahun pelatihan, Fei yang bukan lagi pemuda yang bodoh. Dia telah dewasa. Kepribadiannya yang tenang jauh melampaui teman-temannya. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengambil alih. Kamu harus bertahan sampai kita kembali ke ibu kota kekaisaran. Setelah Kinfei yang menghilang, Paman Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya perlahan menjadi basah. 6. Danau itu dikelilingi oleh pegunungan dan binatang buas terlihat di mana-mana. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa berburu sebanyak yang mereka mau. Tapi hanya sedikit yang rasanya enak. Kinfei yang mencari selama setengah jam sebelum dia menemukan seekor babi. Daging babinya enak. Entah dipanggang, direbus, atau dimakan, rasanya sangat nikmat. Lebih-lebih lagi. Kekuatan serangan babi itu tidak kuat. Dengan kekuatan Kinfei yang, dia bisa dengan mudah menghadapinya. Dia bersembunyi di balik semak, matanya terpaku pada babi itu, dan perlahan mendekatinya tanpa mengeluarkan suara. Babi ini panjangnya 2 meter, dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya, seperti jarum baja. Ketika dia hendak mendekat, Kinfei yang menendang kakinya dan melompat keluar dari balik semak seperti kilat. Dia tiba-tiba meninju kepala babi itu. Diiringi ratapan, babi tersebut terjatuh ke tanah dan mati. Kalau sebelumnya, aku harus mengambil jalan memutar saat bertemu orang ini. Perasaan memiliki kekuatan itu keren sekali. Kinfei yang menjelat bibirnya dan melangkah maju. Dia meraih kaki depan dan belakang babi itu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya. Dia tersenyum dan berkata, Orang baik, beratnya 4 sampai 500 pound. Cukup bagiku dan Paman Yuan untuk makan sebentar. Ia menggendong babi itu dan berlari menuju danau, langkahnya secepat terbang. Ke... tiba-tiba. Raungan serigala yang keras meledak di suatu tempat di belakangnya, mengagetkan binatang buas di hutan dan menyebabkan mereka lari ke segala arah. Namun, mata Kinfei yang berbinar. Dia tiba-tiba mengerem dan berhenti. Dia berbalik dan melihat ke arah lolongan binatang itu. Raungan binatang buas ini penuh energi, mengguncang gunung dan sungai. Ada juga jejak keganasan, cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah binatang. Binatang berbeda dari binatang buas. Binatang buas hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk melawan, sama seperti manusia biasa. Tapi binatang buas, seperti seniman bela diri, telah menguasai metode budidaya. Di masa lalu, Kinfei yang telah melihat banyak binatang buas di kekaisaran Kinbesar. Mereka tidak hanya memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk menjungkir balikan sungai dan lautan serta menghancurkan gunung dan sungai. Yang paling penting adalah binatang buas lebih berharga daripada binatang buas. Untuk situasi Kinfei yang saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada uang. Hanya ketika dia mendapatkan cukup uang, dia dapat membeli lebih banyak pil pendingin tubuh. Ayo kita lihat dan lihat level binatang apa itu. Kinfei yang membawa babi itu dan bergegas menuju tempat suara itu berasal. Binatang buas juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Direbes pemula, direbes menengah, direbes tingkat lanjut. Tentu saja, binatang buas dengan level yang sama juga memiliki perbedaan kekuatan. Kekuatan monster pemula setara dengan seniman bela diri bintang 1 hingga bintang 3. Kekuatan monster tingkat menengah setara dengan seniman bela diri bintang 4 hingga bintang 6. Kekuatan binatang buas tingkat tinggi setara dengan seniman bela diri bintang 7 hingga bintang 9. Kinfei yang diam-diam berdoa agar itu bukan binatang buas tingkat tinggi. Kalau tidak, meski dia berdiri di depannya, dia hanya bisa menatap tanpa daya. Setelah berlari beberapa ratus meter, dia berdiri di atas bukit kecil dan memandang ke depan. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. 50 meter jauhnya, seekor serigala putih tergeletak di atas daun yang layu. Tapi itu dipenuhi memar. Dia terbaring di sana sendirian, menjilati lukanya. Serigala adalah binatang yang sangat licik dan ganas. Tidak menutup kemungkinan ia sengaja berpura-pura terluka untuk memancing mangsanya masuk ke dalam perangkap. Lebih-lebih lagi, serigala adalah sekelompok binatang buas. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa itu adalah serigala, Kinfei yang segera mundur menuruni bukit kecil dan dengan lembut meletakkan babi itu di tanah. Kemudian, dia mendaki bukit kecil dan bersembunyi di semak-semak, mengamati dengan tenang. Perlahan-lahan, dia merasa serigala itu tidak berpura-pura. Karena setiap luka di tubuhnya terkoyak. Di beberapa tempat, dia bahkan bisa melihat tulang putihnya. Setelah memastikannya berulang kali, Kinfei yang siap mengambil tindakan. Serigala ini adalah binatang buas tingkat menengah. Itu bisa dijual setidaknya dengan 10 koin emas. Harga pasar dari bodi tempering pil adalah 50 koin perak. Satu koin emas setara dengan 100 koin perak. Dengan kata lain, serigala ini bisa ditukar dengan setidaknya 20 pil tempering tubuh. Ini benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Itu di sana. Tapi saat ini, teriakan kejutan datang dari jauh. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Kinfei yang buru-buru berbaring di rumput dan sedikit mengernyit. Pada saat yang sama. Setelah mendengar teriakan itu, serigala putih berdiri lagi dan berjalan menuju Kinfei yang. Namun setelah beberapa langkah, ia kembali jatuh ke tanah dan merontak keras, mungkin karena cederanya yang serius. Namun, ia tidak bisa lagi berdiri, dan jejak keputus asaan dengan cepat muncul di matanya. Dua remaja, berumur 14 atau 15 tahun, berlari menuju serigala putih dari jauh. Ternyata itu mereka. Kinfei yang berbisik dengan tatapan dingin. Kedua remaja itu, yang satu bernama Lin Xi, dan yang lainnya bernama Lin Feng. Yang pertama adalah pria kekar. Dia jauh lebih tinggi dari teman-temannya. Tingginya sekitar 1,85 meter. Ototnya menonjol, penuh daya ledak. Yang terakhir ini relatif tipis, tingginya sekitar 1,7 meter. Dia mengenakan jubah abu-abu. Matanya yang panjang dan sipit seperti sepasang mata ular. Ada jejak cahaya dingin, yang sekilas membuat orang merasa jijik. Keduanya adalah anak-anak keluarga Lin. Karena dekat dengan Lin Yi, anak-anak keluarga Lin tidak menyukainya, terutama keduanya. Dalam lima tahun terakhir, mereka telah mempermalukannya. Binatang sialan, kenapa kamu tidak terus lari? Begitu keduanya mendekat, mereka memblokir serigala putih dari depan dan belakang, sambil mencibir lagi dan lagi. Sepertinya mereka melukai serigala putih itu dengan serius. Kinfei yang bergumam. Keduanya adalah seniman bela diri bintang 6. Tidak sulit untuk menghadapi monster tingkat menengah bersama-sama. Namun terlihat juga bahwa kekuatan serigala putih itu tidak biasa. Karena Lin Xi dan Lin Feng juga terluka, dan mereka terlihat sangat malu. Menghadapi pengepungan keduanya, keputus asaan di mata serigala putih semakin kuat. Lin Feng melihatnya dan mencibir, kamu benar-benar berani menyakiti kami. Setelah kami membunuhmu, kami akan pergi ke lembah serigala dan membantai semua keturunanmu. 50 binatang buas tingkat rendah dapat dijual dengan harga yang banyak emas koin. Apa, itu sebenarnya adalah Raja Serigala dari Lembah Serigala? Kinfei yang terkejut. Dia sudah lama mendengar nama Lembah Serigala. Itu adalah tempat paling berbahaya di wilayah ini. Sekelompok serigala ganas telah lama bercokol di sana. Pemburu biasa akan mati jika mereka masuk. Dalam lima tahun terakhir, dia belum pernah menginjakan kaki di sana. Bahkan ketika dia berada di luar Wolf Valley, dia akan mengambil jalan memutar. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Serigala dari Lembah Serigala hari ini. Wolf King bernilai 10 koin emas. Serigala putih, binatang tingkat rendah, bernilai 3 koin emas. Lin Feng mengatakan bahwa ada lebih dari 50 dari mereka di Lembah Serigala. Dengan kata lain, jika dia bisa memburu semuanya, dia bisa menjualnya dengan harga lebih dari 100 koin emas, yang bisa ditukar dengan 2 hingga 300 pil tempering tubuh. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Memikirkannya saja, Qin Fei yang merasakan darahnya mendidih. Saat ini, Lin Feng dan Lin Xi akhirnya bergerak. Untuk menghadapi binatang tingkat menengah yang terluka parah, bahkan jika itu adalah Raja Serigala, itu mudah bagi mereka. Namun, ada perubahan mendadak. Wolf King yang sekarat tiba-tiba melompat dengan sekuat tenaga. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan memamerkan taringnya saat ia menggigit kepala Lin Xi. Berengsek! Lin Xi sangat marah. Pada saat kritis, dia sedikit memiringkan kepalanya dan menghindari serangan Raja Serigala. Raja Serigala menggigit bahu kanannya. Retakan! Tulangnya hancur di tempat. Lebih-lebih lagi. Seluruh lengannya dirobek oleh Raja Serigala. Darah segar muncrat seperti air mancur. Ah! Lin Xi menjerit, menutupi lukanya yang berdarah, dan berteriak dengan getir, Lin Feng, bunuh! Serangan mendadak Wolf King juga mengejutkan Lin Feng. Dia bahkan secara naluriah mundur selangkah. Tapi setelah mendengar auman Lin Xi, dia menjadi marah dan meninju punggung Raja Serigala. Aduh! Raja Serigala melolong, dan seluruh tubuhnya seperti meteorit, menghancurkan sebagian besar semak. Dengan keras, benda itu menabrak sebidang tanah. Menyaksikan semua ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan keringat dingin. Kelicikan dan keganasan Serigala memang pantas untuk reputasi mereka. Itu jelas sekarat, tapi masih merobek salah satu lengan Lin Xi. Jika bukan karena Lin Xi dan Lin Feng, dia takut dia akan diserang oleh Raja Serigala. Memikirkan hal itu, dia takut. Tapi sekarang, Raja Serigala benar-benar tidak bisa bergerak. Separuh tubuhnya terendam di dalam tanah, dan ia menatap Lin Xi dan Lin Feng. Ada sedikit kesenangan di matanya yang putus asa. Inilah sifat Serigala. Biarpun mati, itu akan membuat musuh menanggung akibatnya. Sudah waktunya aku bergerak, dan membunuh Lin Xi dan Lin Feng juga. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang, dia berdiri dari rumput tanpa menyembunyikannya, dan berjalan menuju dua orang dan satu binatang. Hmm, Lin Xi sedang membalut lukanya ketika dia tiba-tiba melihat Qin Fei yang muncul. Matanya langsung melonjak karena niat membunuh, dan dia berteriak, mengapa kamu ada di sini? Siapa? Lin Feng, yang sedang berjalan menuju Raja Serigala, menoleh dengan bingung dan mencibir, aku bertanya-tanya siapa orang itu, jadi itu kamu, sampah yang tidak berguna. Sepertinya dia menghina. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melangkah menuju Raja Serigala, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Qin Fei yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan kecepatan kakinya semakin cepat. Lin Xi merasa ada yang tidak beres dan berteriak, Qin Fei yang, apa yang ingin kamu lakukan? Membunuhmu. Qin Fei yang tersenyum sinis. Dia berbalik dari berjalan ke berlari dan berlari menuju Lin Xi. Bunuh aku. Lin Xi sedikit terkejut dan berkata dengan nada menghina, meskipun aku kehilangan satu lengan, ini bukan giliranmu untuk berperilaku kejam. Lin Feng, terus berurusan dengan Wolf King. Adapun sampah ini, aku akan menghancurkannya dengan pukulan. Dipahami. Lin Feng mengangguk. Dia tidak punya niat untuk membantu. Meskipun Lin Xi terluka parah, dia masih seorang seniman bela diri bintang enam. Bukankah mudah untuk membunuh sampah yang tidak bisa mengolahnya? Kalau begitu, ayo kita coba. Qin Fei yang mengjilat bibirnya, dan cahaya haus darah muncul di matanya. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan kekuatan di tubuhnya melonjak. Ketika dia mendekat, dia tidak menahan diri dan meninju Lin Xi dengan seluruh kekuatannya. Mata Lin Xi penuh dengan penghinaan, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan dan meninju. Dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan Qin Fei yang... Sejak dia bertemu dengannya di sini, dia akan melenyapkannya sepenuhnya. Bang! Ah! Saat kedua tinju bertabrakan, jeritan menyakitkan terdengar. Apa? Tubuh Lin Feng bergetar. Ini sebenarnya teriakan Lin Xi. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Sampah di matanya, Qin Fei yang sebenarnya berdiri kokoh di tanah. Lin Xi, yang dia pikir pasti akan menang, sedang berbaring di tanah saat ini, dengan darah berbusa dari mulutnya. Dan lengan lainnya patah. Taji tulang tajam menembus kulit dan terlihat di luar, dan darah mengalir keluar. 7. Bukankah Qin Fei yang tidak bisa berkultivasi? Bukankah dia tidak berguna? Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan apa yang terjadi sekarang? Mungkinkah selama ini Qin Fei yang berpura-pura lemah? Perubahan mendadak ini telah sepenuhnya membalikkan pemahaman Lin Feng sebelumnya. Demikian pula. Lin Xi juga sama. Wajah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ini, di mata mereka, Qin Fei yang tidak lagi kecil dan tidak berarti. Dia seperti dewa perang yang telah kembali. Tubuhnya tidak dianggap kuat, tapi sangat agung. Tatapan Qin Fei yang seperti kilat saat dia berbalik untuk melihat Lin Feng. Lin Xi terkejut dan berteriak, Lin Feng, mengapa kamu tidak melarikan diri? Kamu harus memberitahu kepala keluarga tentang situasi Qin Fei yang. Dia tiba-tiba bangkit dan menerkam punggung Qin Fei yang. Kakinya mencengkeram kaki Qin Fei yang dengan erat, dan pada saat yang sama, dia menggigit bahu Qin Fei yang dan menolak untuk melepaskannya. Dia tidak ingin Qin Fei yang mengejar Lin Feng. Lin Feng tidak melarikan diri. Melihat Qin Fei yang ditahan oleh Lin Xi, dia tersenyum dingin. Dengan dentang, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya. Belati itu sangat tajam dan bisa menembus rambut. Bajingan, pergilah ke neraka. Dia meraung dan bergegas menuju Qin Fei yang dengan belati di tangannya. Dia penuh dengan niat membunuh. Qin Fei yang setenang gunung, tanpa ekspresi. Meskipun Lin Xi menggigit bahu Qin Fei yang begitu keras hingga daging Qin Fei yang sudah patah dan giginya menggigit tulang bahunya, menyebabkan darah mengalir, Qin Fei yang bahkan tidak mengerutkan kening. Tapi yang aneh adalah, menghadapi Lin Feng yang galak, dia tidak melakukan serangan balik. Dia hanya menatap Lin Feng tanpa berkedip. Leng Wang yang sangat lemah menjadi bingung. Apakah manusia ini menunggu kematian? Tapi tiba-tiba, pupilnya tiba-tiba menyusut. Ketika Lin Feng tiba di depan Qin Fei yang, tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat belatinya dan dengan kejam menusukkannya ke dada Qin Fei yang. Bila belati itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Namun dalam sekejap mata, Qin Fei yang tiba-tiba berbalik, dan belati itu menusup punggung Lin Xi. Ah! Lin Xi langsung berteriak. Dia meluncur turun dari punggung Qin Fei yang dan jatuh ke tanah. Lin Feng juga tercengang. Namun, Qin Fei yang memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dada Lin Feng dengan keras. Retakan. Tulang dadanya patah. Organ dalamnya hancur. Seluruh dadanya amruk. Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, Lin Feng menabrak batang pohon setebal baskom seperti meteor. Tulang punggungnya patah saat itu juga. Dengan bunyi gedebuk, dia berguling ke tanah. Setelah itu, dia tidak bisa bangun lagi. Dia terbaring lemah di tanah, melolong sedih. Lebih-lebih lagi. Entah itu Lin Xi atau Lin Feng, fluktuasi energi kehidupan mereka menghilang dengan cepat. Qin Fei yang melirik mereka berdua, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, Selama lima tahun terakhir, kamu sombong di depanku sepanjang hari. Kupikir kamu kuat, tapi ternyata kamu kuat. Kamu hanya biasa saja. Lin Xi memandang Qin Fei yang dengan kebencian, memuntahkan darah dari mulutnya, dan berkata sebentar-sebentar, Qin Fei yang, Sang Patriar tidak akan membiarkanmu pergi, Mahong Mei. Tidak akan membiarkanmu pergi, kematianmu tidak lama lagi. Mahong Mei, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Adapun kepala keluarga Lin, saat suasana hati saya sedang baik, saya mungkin akan membiarkan dia hidup demi Yi. Qin Fei yang membungkuk, meraih belati di punggung Lin Xi, dan menariknya keluar dengan paksa. Darah segera muncrat dari lukanya seperti kolom darah. Qin Fei yang, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan wajah Lin Xi berubah. Dia membuka mulutnya untuk mengutuk, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia jatuh ke tanah dan menghembuskan nafas terakhir. Sebelum dia meninggal, dia sangat membenci Lin Feng. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu di dunia ini? Dia telah berjuang untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri, tetapi dia bersikeras untuk mati. Jika Lin Feng mendengarkannya dan segera berbalik untuk melarikan diri, mereka tidak akan sepenuhnya musnah sekarang. Selama Lin Feng melarikan diri kembali ke kota Iron Ox, Qin Fei yang tidak akan jauh dari hari kiamat. Dia tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi rekan setimnya yang seperti babi. Lin Xi meninggal dengan mata terbuka lebar. Qin Fei yang memandang Lin Xi dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan menuju Lin Feng. Qin Fei yang... Tolong, jangan bunuh aku. Aku akan menjadi budakmu. Ah... Lin Feng memohon berulang kali. Namun, Qin Fei yang tidak tergerak sama sekali. Dia meraih belati dan langsung menusukkannya ke jantung Lin Feng, menyebabkan darah berceceran di tempat. Menjadi sapi atau kuda, Anda tidak memenuhi syarat. Qin Fei yang berbisik, mengeluarkan belati, dan mulai mencari mereka berdua. Dia menemukan 10 bodi tempering pills dan 5 koin emas. Menghasilkan banyak uang dari kematian bukanlah pilihan yang buruk. Qin Fei yang sangat puas dengan hasil panen ini. 10 pil tempering tubuh sudah cukup baginya untuk menerobos menjadi seniman bela diri bintang 7. 5 koin emas juga bisa membeli 10 pil tempering tubuh. Selain Raja Serigala dan 50 Serigala Putih di Lembah Serigala, dia tiba-tiba merasa tidak sulit untuk kembali menjadi seniman bela diri bintang 9. Namun, ini masih jauh dari cukup. Karena di ibu kota kekaisaran Qin besar, bahkan seorang martial grandmaster hanyalah karakter kelas 3, apalagi seorang master bela diri. Saya masih ingin menjadi lebih kuat. Qin Fei yang bergumam, berbalik, dan berjalan menuju Raja Serigala. Dia harus ekstra hati-hati saat menghadapi pria licik dan kejam ini. Melihat Qin Fei yang berjalan ke arahnya, keputusasaan Raja Serigala semakin meningkat. Manusia ini tidak bingung menghadapi bahaya, pikirannya jernih, dan metodenya kejam. Meski kekuatannya mirip dengan dua manusia di tanah, dalam hal bahaya, dia jauh lebih menakutkan daripada kedua manusia itu. Qin Fei yang mendekat selangkah demi selangkah, dan hati Raja Serigala jatuh ke dalam jurang yang gelap. Itu menakutkan. Ia bingung. Ia tidak mau mati. Di bawah keinginan untuk bertahan hidup, ia berdiri dengan gigih dan menatap tajam ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang waspada dan berhenti 5 meter dari Raja Serigala. Tapi ketika dia melihat mata Raja Serigala, kewaspadaan di matanya menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Dia bergumam, karakter orang ini agak mirip dengan karakterku. Tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, dia tidak akan menyerah pada pemikiran untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa menahan rasa iba. Qin Fei yang terdiam sejenak dan tersenyum, Serigala bermata putih, aku tidak akan membunuhmu, kamu boleh pergi. Raja Serigala sedikit terkejut, dan ada keraguan di matanya. Aku benar-benar tidak akan membunuhmu, kenapa kita tidak berteman. Qin Fei yang berkata dengan bercanda. Dia tidak berani berteman dengan Serigala. Karena Paman Yuan sering memperingatkannya bahwa berteman dengan Serigala itu seperti meminta kulit harimau. Itu murni menggali kuburnya sendiri. Nama Serigala bermata putih bukannya tidak berdasar. Wow! Namun, tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, Raja Serigala tiba-tiba mengeram, dan ada cahaya mematikan yang mengejutkan di matanya. Oh tidak! Hati Qin Fei yang bergetar. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Raja Serigala tiba-tiba melompat hingga ketinggian 3 meter di udara, meludahkan darah dan membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang lebat. Dikatakan bahwa makhluk seperti Serigala semuanya adalah Serigala bermata putih, kalimat ini memang benar. Qin Fei yang menjadi marah, menggenggam belati di tangannya dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Tetapi, bau busuk tiba-tiba menyelimuti mereka. Ini, Qin Fei yang terkejut. Ini bukanlah bau Serigala. Ini bau ular. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, dia melihat seekor ular berbisa menukik ke arahnya. Ular ini setebal lengan dan sepanjang tiang bahu. Seluruh tubuhnya berwarna hijau tua dan bercampur dengan dedaunan. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Di kepalanya terdapat sarkoma seperti mahkota burung bangau. Ular mahkota bangau. Melihat sarkoma itu, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan kulit kepalanya meledak. Ular mahkota bangau sama dengan Raja Serigala, ia juga merupakan binatang buas. Namun dibandingkan dengan Raja Serigala, ia bahkan lebih menakutkan, karena memiliki racun yang mematikan di tubuhnya. Setelah racun ini disuntikan ke dalam tubuh manusia, bahkan jika itu adalah seniman bela diri dari alam yang sama, mereka akan mati paling banyak dalam 30 nafas. Qin Fei yang tidak mengharapkan ini sama sekali. Sebenarnya ada makhluk beracun yang mengerikan bersembunyi di pohon ini. Hanya ketika dia melihat ular mahkota bangau, dia mengerti bahwa geraman Raja Serigala tadi adalah untuk mengingatkannya. Sayangnya, bukan saja dia tidak mengerti, dia bahkan salah mengira bahwa Raja Serigala ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Kenyataannya, itu menyelamatkannya. Dalam sekejap mata, ular mahkota bangau menukik ke bawah, dan pada saat yang sama, Raja Serigala melompat. Ia menggigit kepala ular mahkota bangau, lalu keduanya berguling ke belakang Qin Fei yang. Raja Serigala penuh keganasan, ia tidak tahu dari mana ia meminjam kekuatannya, tetapi ia menggigit ular mahkota bangau dengan erat. Ular mahkota bangau juga tidak mudah untuk ditangani. Ia melingkari leher Raja Serigala dengan erat, ingin mencekiknya sampai mati. Kedua binatang buas itu bertarung bersama, tapi Raja Serigala jelas dirugikan. Qin Fei yang memandang kedua binatang itu, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia menukik dan menerkam, menusup belati di tangannya ke arah titik vital ular mahkota bangau dengan seluruh kekuatannya. Percikan. Ujung belatinya tenggelam ke titik vital ular mahkota bangau, dan darah muncrat. Ular mahkota bangau sangat kesakitan hingga terus mendesis. Segera setelah, Qin Fei yang meraih ekor Raja Serigala, dengan paksa menyeret Raja Serigala dan mundur. Untuk memukul ular, pukullah titik vitalnya. Tidak peduli apakah itu ular biasa atau binatang buas, titik vitalnya adalah titik vitalnya. Selama titik vitalnya dilanggar, dia pasti akan mati. Ular mahkota bangau berjuang sejenak di semak-semak, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. Mata ularnya yang panjang dan sipit pun berangsur-angsur membesar, dan akhirnya berubah menjadi abu-abu. Fiuh! Qin Fei yang menghela nafas lega. Dia tiba-tiba gemetar, melepaskan ekor Raja Serigala, dan dengan cepat mundur lima meter. Dia kemudian menatap Raja Serigala, kewaspadaan di matanya tidak hilang. Meskipun Raja Serigala baru saja menyelamatkannya, dia tidak berani gegabuh terhadap makhluk seperti Serigala. Namun, dia menemukan bahwa Raja Serigala terbaring di tanah tanpa bergerak, dengan busa putih keluar dari mulutnya. Oh tidak, dia pasti telah menggigit kepala ular mahkota bangau, dan racunnya mengalir ke tubuhnya. Jika aku tidak menyimpannya, dia pasti akan mati. Mata Qin Fei yang berkedip-kedip, dan dia berlari ke sisi ular mahkota bangau dengan langkah besar, dengan cepat memotong mahkota di kepalanya. Meskipun racun ular mahkota bangau kuat, ia juga membawa penawarnya, dan itu adalah mahkota di kepalanya. Tapi saat dia sedang memotong mahkotanya, suara mendesing. Tiga anak panah sedingin es, seperti tiga ular berbisa yang memamerkan taringnya, tiba-tiba muncul dan menembak dengan keras ke arah Qin Fei yang... Pada saat yang sama. Di sisi lain, tiga anak panah juga ditembakkan ke arah Raja Serigala. Sial, kenapa masih ada orang? Mendengar suara tajam anak panah yang menembus udara, Qin Fei yang tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, dan wajahnya segera menjadi gelap. Dia tidak punya pilihan. Dia berbalik dan bergegas ke sisi Raja Serigala, melemparkan mahkota ke depan mulut Raja Serigala. Raja Serigala menatap Qin Fei yang dengan dingin, menjulurkan lidahnya, dan menyedot mahkota ke dalam mulutnya. Efek langsung. Raja Serigala berhenti berbusa, dan matanya yang pucat dan tak berdaya akhirnya mendapatkan kembali warnanya. Tapi saat ini. Delapan. Saat ini. Bahkan jika Qin Fei yang ingin menghindar, itu sudah terlambat. Ada sedikit kegilaan di matanya. Sambil memegang belati, dia menghadapi tiga anak panah di depannya. Dentang. Percikan terbang kemana-mana. Dua anak panah dibelokkan dan terbang melewati telinganya, meninggalkan dua bekas luka berdarah di wajahnya. Namun, salah satu anak panah menembus bahu kanannya dengan suara puff. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kirinya. Tiga anak panah yang diarahkan ke Wolf King menembus betisnya dan tertancap di antara tulang kakinya. Darah mengalir keluar. Wajah Qin Fei yang berubah karena rasa sakit yang luar biasa. Dia mengertakkan gigi dan mencabut anak panah dari bahu kanannya. Dia menyandarkan dirinya di tanah dan mengamati area di depannya. Serigala bermata putih, aku tahu kamu sangat lemah sekarang. Namun, kami hanya bisa mengandalkanmu untuk melarikan diri. Aku menyelamatkanmu. Jangan tinggalkan aku. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari semak yang jaraknya 100 meter. Seorang wanita muda juga keluar dari balik semak di belakangnya. Keduanya tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Mereka tampan. Wanita itu cantik dan pria itu tampan. Pakaian mereka terbuat dari sutra. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka berasal dari keluarga besar. Lin Gu, Lin Guo. Qin Fei yang melihat sekeliling dan pupil matanya mengecil. Dia sudah tidak asing lagi dengan kedua orang ini. Mereka berasal dari generasi muda keluarga Lin. Namun, keduanya adalah seniman bela diri bintang tujuh. Sekalipun dia dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bukan tandingan mereka, apalagi sekarang dia terluka. Keduanya memegang busur besi hitam di tangan mereka. Busur besi Lin Guo sedikit lebih kecil. Dia membawa lebih dari selusin anak panah tajam di punggungnya. Wajah Lin Guo sedingin es. Dia mengeluarkan tiga anak panah tajam, memasangkannya di haluan, dan mengarahkannya ke Qin Fei yang. Dia berteriak dengan suara tegas, kamu benar-benar punya nyali yang besar. Kamu benar-benar berani membunuh Lin Feng dan Lin Xi. Sekarang, kamu hanya punya satu kesempatan. Serahkan dirimu dan kembali bersama kami untuk menunggu hukuman patriark. Lin Guo juga mengeluarkan tiga anak panah dari punggungnya dan mengarahkannya ke Qin Fei Yang. Dia siap menembak. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Qin Fei Yang memandang mereka berdua dengan murung. Dia tidak menyangka akan dilihat oleh kedua orang ini. Dia benar-benar tidak beruntung. Lin Guo mencibir, jika kamu berani mengatakan satu kata, tidak, aku jamin lubang berdarah akan muncul di tubuhmu di saat berikutnya. Qin Fei Yang menggeram dengan suara rendah, serigala bermata putih, berapa lama kamu ingin istirahat? Wolf King terbaring di tanah. Napasnya lemah dan dia tampak seperti sedang menghembuskan nafas terakhir. Namun, Qin Fei Yang tahu bahwa orang ini pasti berpura-pura. Lin Guo berkata, kamu sebenarnya ditemani serigala. Pantas saja kamu bisa melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, mata Wolf King bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Qin Fei Yang mencibir, jadi bagaimana jika saya ditemani serigala? Meskipun serigala itu licik, di mata Qin Fei Yang, mereka sepuluh ribu kali lebih baik daripada orang munafik seperti Anda. Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu untuk menyingkirkan kejahatan kota Ironbull. Lin Guo menarik busurnya dengan paksa. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Jika bukan karena Lin Yi Yi, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama. Jika kamu ingin aku mati, katakan saja. Jangan temukan alasan yang terdengar muluk-muluk ini. Oke. Qin Fei Yang mencibir. Di keluarga Lin, kecuali Lin Yi Yi, dia tidak memiliki kesan baik terhadap siapapun. Kamu benar-benar keras kepala. Pergilah ke neraka. Mata Lin Guo bersinar dengan cahaya dingin. Dia melonggarkan cengkeramannya. Tiga anak panah menembus langit seperti kilat dan langsung menuju ke Qin Fei Yang. Aduh. Itu juga terjadi pada saat ini. Raja Serigala melolong ke arah Qin Fei Yang dan tiba-tiba berdiri. Qin Fei Yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia langsung duduk di punggung Wolf King dan mencengkeram rat bulu di leher Wolf King. Suara mendesing. Langsung. Wolf King berlari dengan kecepatan penuh, terjun ke semak-semak, dan berlari ke kedalaman hutan lebat. Mati. Lin Guo berteriak dan menarik busur besinya secara ekstrim. Tiga anak panah menembus udara dan ditembakkan ke arah Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Hati-hati. Qin Fei Yang mengingatkan. Wolf King menghindar ke kiri, dan ketiga anak panah itu meleset. Dengan sekali klik, mereka tenggelam ke dalam batang pohon setebal ember. Sungguh sangat mematikan. Mereka tidak menahan diri. Qin Fei Yang berkeringat dingin. Jika anak panah ini mengenainya, bukankah dia akan langsung mati? Mengejar. Lin Guo melambaikan tangannya. Keduanya diluncurkan dengan kecepatan penuh. Sambil mengejar, mereka mencari peluang. Selama ada peluang bagus, mereka tidak akan ragu untuk menembak. Raja Serigala membawa Qin Fei Yang dan berlari berkeliling. Hanya dalam beberapa detik, ia sudah lelah dan terengah-engah. Qin Fei Yang berteriak, Serigala bermata putih, bisakah kamu melaju lebih cepat? Lin Guo dan Lin Guo adalah seniman bela diri bintang tujuh. Mereka lebih cepat dari mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera menyusul. Setelah mendengar teriakan itu, mata Wolf King yang sebesar lonceng tembaga tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Jika dia bisa berbicara, dia pasti akan langsung marah dan memarahi Qin Fei Yang. Anda merasa nyaman di atas dan tidak perlu melakukan apapun. Tapi bagaimana denganku? Saya harus membawa kelas berat seperti Anda. Sangat sulit bagi saya untuk mempertahankan kecepatan ini. Bagaimana saya bisa mempercepatnya? Tentu saja. Ia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Faktanya, berat Qin Fei Yang paling banyak 110 kg. Itu tidak dianggap sebagai kelas berat. Namun, bagi Wolf King yang terluka dan kelelahan, tidak ada bedanya dengan membawa seekor sapi. Hari ini, kamu tidak punya tempat tujuan. Qin Fei Yang, berhentilah berjuang jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Lin Guo dan Lin Gu adalah pembunuh. Selama Qin Fei Yang dan Raja Serigala berhenti, mereka akan menembak mereka tanpa ampun. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, Lin Guo, Lin Gu, tunggu dan lihat. Kondisimu akan lebih buruk daripada Lin Feng dan Lin Gu. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Meskipun spirit Guo adalah seorang wanita, dia penuh permusuhan. Dia menarik busurnya dan melepaskan anak panahnya dalam sekejap. Astaga. Retakan. Anak panah itu melesat melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, menghancurkan semak dan rumput liar satu demi satu. Qin Fei Yang hanya merasakan ketajamannya yang menusuk tulang. Apa yang sedang terjadi? Namun, pada saat ini, dia tidak peduli dengan panah di belakangnya. Dia melihat ke depan dengan kaget dan marah. Itu sebenarnya adalah tebing. Yang terpenting adalah Wolf King tidak berhenti sama sekali di hadapan tebing di depannya. Serigala bermata putih, hentikan. Aku belum mau mati. Jangan, jangan, jangan. Qin Fei Yang meraung cemas, tetapi Raja Serigala mengabaikannya. Tanpa ragu, ia langsung melompat dari tebing. Serigala bermata putih, aku membencimu. Raungan Qin Fei Yang bergema dari dasar tebing dan bergema di dunia untuk waktu yang lama. Lin Guo dan Lin Gu berhenti di tepi tebing dan melihat ke bawah dengan alis berkerut. Apa yang harus kita lakukan? Lin Gu bertanya. Kita tidak bisa melihat dasarnya. Mereka pasti akan mati jika melompat ke bawah seperti itu. Bibir Lin Guo melengkung dan tatapannya sangat dingin. Lin Gu menganggup dan mencibir, beraninya mereka membunuh murid keluarga Lin. Bahkan jika Qin Fei Yang sudah mati, Qin Yuan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ayo pergi dan lapor ke kepala keluarga. Keduanya berbalik dan memasuki hutan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sekarang benar-benar tidak ada harapan. Saya belum kembali ke kekaisaran Qin besar. Serigala bermata putih, aku tahu kamu cukup kejam tetapi kamu tidak perlu melakukan ini. Sekarang, Qin Fei Yang tidak lagi peduli dengan luka panah di bahu kanannya. Dia memeluk Wolf King dengan erat dan melihat ke tanah di bawah dengan kekhawatiran di matanya. Apakah ada jalan keluar setelah terjatuh? Eh, tiba-tiba, ada sedikit kebingungan di matanya. Di tanah di bawahnya, dia benar-benar melihat sebuah sungai. Mungkinkah? Qin Fei Yang sangat gembira. Lembah serigala berada di dekatnya dan Wolf King secara alami sangat akrab dengan daerah ini. Ia pasti mengetahui bahwa ada sungai di bawahnya dan melompat ke bawah tanpa ragu-ragu. Saya takut setengah mati. Qin Fei Yang akhirnya menghela nafas lega. Dia jatuh ke tanah dan tanpa ketegangan apapun, berubah menjadi tumpukan daging cincang di tempat. Jatuh ke sungai, dengan fisik bintang enamnya saat ini, pasti ada risikonya tapi setidaknya ada peluang untuk bertahan hidup. Satu-satunya hal yang harus dia doakan saat ini adalah sungai itu bukan sungai yang kedalamannya hanya beberapa meter atau dasar sungainya dipenuhi terumbu karang. Jika itu masalahnya, dia akan tetap mati. Dong. Setelah beberapa nafas, manusia dan binatang bagaikan dua batu besar. Keduanya terjatuh ke sungai, menimbulkan ombak besar setinggi beberapa meter. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kelembaman akibat jatuh dari ketinggian. Saat dia bersentuhan dengan air, Qin Fei Yang merasa tubuhnya seperti terkoyak. Rasa sakit yang menyayat hati langsung menenggelamkannya seperti air pasang. Saya tidak bisa pingsan sekarang. Qin Fei Yang dengan paksa menggigit lidahnya dan menjadi lebih berpikiran jernih. Dia tidak tahu apa-apa tentang sungai ini. Jika ada binatang air yang kuat bersembunyi di sungai dan dia pingsan, bukankah dia akan menjadi santapan lesat di mata binatang air? Bahkan jika tidak ada binatang air, cepat atau lambat dia akan tenggelam jika tenggelam seperti ini. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan menggerakkan tangan dan kakinya. Tangannya baik-baik saja. Namun kaki kirinya tidak berhenti bergerak. Dia melebarkan matanya untuk melihat dan menemukan bahwa kaki kirinya patah. Bagian yang rusak terkoyak dan darah mewarnai sebagian besar sungai menjadi merah. Untungnya hanya patah kaki. Kinfei yang menghela nafas lega. Dia mengertakan gigi dan berenang menuju dasar sungai. Karena Raja Serigala sudah pingsan dan perlahan-lahan tenggelam. Sungai ini sangat dalam. Setidaknya sampai saat ini, Kinfei yang masih belum melihat dasar sungai. Tentu saja air sungainya juga sangat jernih. Setelah dia mengejar, dia meraih ekor Wolf King dan berbalik, dengan cepat berenang ke atas. Setelah tinggal di tepi danau selama lima tahun, kemampuan berenangnya secara alami cukup baik. Meski kakinya patah, kecepatannya tidak lebih lambat dari orang biasa. Hanya saja dalam proses berenang, dia harus menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Setelah selusin nafas, dia akhirnya muncul ke permukaan dan dengan rakus menghirup udara. Tetapi, wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Yang dia hirup bukan hanya udara, tapi juga bau amis yang menyengat. Binatang air. Tubuhnya bergetar, sebuah pemikiran yang hampir membuatnya putus asam muncul di benaknya. Jika dia bertemu dengan binatang air sekarang, maka hanya kematian yang menunggu dia dan Wolf King. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan tatapannya tiba-tiba tertuju ke kiri. Di permukaan air, ada tubuh besar mengambang. Kesan pertama Qin Fei Yang adalah dia bertemu monster besar. Dia melihat ke atas sepanjang batang tubuh. Ketika dia melihat penampakan sebenarnya dari monster besar itu, tubuhnya tiba-tiba membeku dan wajahnya menjadi pucat. Itu bukan hanya monster besar. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu adalah seekor ikan. Tapi itu bukan ikan biasa. Ia telah berevolusi menjadi binatang air. Hanya separuh tubuhnya yang terlihat di permukaan air, namun ukurannya sebesar rumah. Sulit membayangkan seberapa besar seluruh tubuhnya. Mata seukuran pengki itu bersinar dengan kilatan menakutkan, membuat kulit kepala Qin Fei Yang hampir meledak. 9. Ikan besar itu menatap Qin Fei Yang dan Raja Serigala, tidak bergerak. Qin Fei Yang juga tidak berani bergerak. Dia takut mengagetkan ikan besar itu. Seorang manusia dan seekor ikan saling menatap seperti ini, suasananya sangat husyuk. Sekitar 100 napas berlalu. Melihat ikan besar itu masih tidak bergerak, Qin Fei Yang membawa Wolf King dan perlahan berenang menuju pantai. Namun, begitu dia bergerak, ikan besar itu pun ikut bergerak. Guyuran. Begitu ikan besar itu membuka mulutnya, air sungai mengalir mundur dan mengalir deras ke mulutnya. Mengapa aku sangat tidak beruntung hari ini? Qin Fei Yang meraung dan menghilang ke dalam mulut lebar ikan besar itu bersama dengan Raja Serigala. Dong. Ikan besar itu menimbulkan gelombang air dan terjun ke dasar sungai, menghilang. Air sungai seperti air terjun, mengalirkan Qin Fei Yang dan Raja Serigala ke dalam perut ikan besar itu. Qin Fei Yang sangat cemas. Jika mereka benar-benar masuk ke dalam perut ikan besar itu, tulangnya pun tidak akan tersisa. Lebih-lebih lagi. Bagian dalam ikan ini sangat bau, sangat amis, dan menjijikan. Dia menahan nafas, mengubah tangannya yang besar menjadi cakar elang, dan menekannya dengan kuat. Engah. Lima jari, seperti jarum baja, menusuk daging. Qin Fei Yang dengan kuat menggenggam potongan daging itu dan memperbaiki tubuhnya. Tangan lainnya menggenggam rat ekor Wolf King, mencegah Wolf King terhanyut oleh arus. Pada saat yang sama, di dasar sungai, ikan-ikan besar yang sedang mencari mangsa pun berlarian kesakitan. Qin Fei Yang, yang berada di dalam perutnya, secara alami berputar dan tubuhnya berayun dengan keras. Kalau saja belati itu masih ada di sini. Qin Fei Yang sangat marah. Saat terjatuh ke sungai, belati tersebut terlepas dari tangannya dan tenggelam ke dasar sungai. Saat itu, dia tidak mempedulikannya. Siapa sangka saat dia muncul ke permukaan, dia akan bertemu dengan ikan besar lainnya. Hari ini benar-benar sebuah pukulan ganda. Setelah lama tidak kembali, dia tidak tahu apakah Paman Yuan telah pergi mencarinya. Aduh. Raungan Serigala membuyarkan lamunannya. Serigala bermata putih, kamu akhirnya bangun. Kita berada di dalam perut ikan. Cepat, pikirkan cara untuk keluar. Qin Fei Yang sangat gembira, seolah dia telah melihat keluarganya. Dulu, dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan berbagi hidup dan mati dengan Serigala. Seperti kata pepatah, dunia tidak dapat diprediksi. Wolf King mengamati sekelilingnya, dan pupil matanya mengerut. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan tarinya. Dia benar-benar menggigit dan merobek sepotong besar daging ikan, memunyahnya dengan nikmat. Kamu masih berminat untuk makan. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, urat biru muncul. Bukankah orang ini terlalu tidak bisa diandalkan? Wolf King tidak memperhatikannya dan terus menggigitnya. Rasa sakit yang luar biasa itu seperti gelombang pasang, menghantam setiap saraf di tubuh ikan besar itu. Itu malah menimbulkan lebih banyak suara. Dari waktu ke waktu, dia akan melompat keluar dari air. Dari waktu ke waktu, dia akan menyelam ke dasar sungai. Terkadang, dia menabrak tepi sungai. Tidak lama kemudian, tubuhnya penuh luka dan darah mengalir keluar. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bagaimanapun, Qin Fei Yang merasa beberapa abad telah berlalu. Ikan besar itu akhirnya berhenti dan mengapung lemah di permukaan air. Darah mewarnai sungai menjadi merah. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang bingung. Ikan besar tidak hanya berhenti bergoyang, air yang mengalir dari kerongkongan juga menjadi jauh lebih kecil. Mungkinkah ikan besar itu sedang tidur? Aduh! Raja Serigala melolong ke arah Qin Fei Yang, memberi isyarat kepada Qin Fei Yang untuk naik ke kerongkongan. Qin Fei Yang bingung. Dia melepaskan ekor Wolf King dan berjuang untuk memanjat. Wolf King mengikuti di sampingnya. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari kerongkongan dan memasuki mulut lebar ikan besar itu. Mulut ikan besar itu sedikit terbuka. Mereka bisa dengan jelas melihat sinar matahari di luar dan air sungai berwarna merah darah. Qin Fei Yang sangat terkejut. Dia buru-buru terlatih-tatih, membungkuh, dan memanjat keluar, jatuh ke sungai. Bau darah yang menyengat langsung menyengat. Tapi dia tidak peduli. Dia dengan cepat berenang menuju pantai. Kecepatan Wolf King tidak lebih lambat dari kecepatannya. Ia naik ke darat di depannya dan berbaring di atas batu, terengah-engah. Setelah Qin Fei Yang naik ke darat, dia juga duduk di samping Wolf King. Ia memandang ikan besar di tengah sungai dengan rasa takut yang masih ada. Eh! Tiba-tiba, matanya membelalak kaget dan bingung. Mengapa ikan besar itu mengeluarkan darah? Tubuhnya yang sangat besar juga penuh dengan bekas luka, tanpa ada satupun kulit yang utuh. Aduh! Wolf King melolong dengan sedikit rasa bangga di matanya. Qin Fei Yang berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba menyadari. Ternyata Wolf King telah menggigit ikan tersebut bukan hanya untuk dimakan. Tujuan terbesarnya adalah membuat ikan besar itu merasakan sakit. Begitu rasa sakitnya mencapai titik di mana ia tidak dapat menahannya, ikan besar itu akan menjadi gila dan menyerbu ke dalam sungai. Akibatnya, ia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Qin Fei Yang mengacungkan jempolnya dan berkata sambil tersenyum, Serigala bermata putih, aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Mata Wolf King menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia bangkit dari batu, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang tertawa tanpa sadar dan melambaikan tangannya, Serigala bermata putih, sampai jumpa lagi. Mendesis. Begitu dia selesai. Dia meringis dan menghirup udara dingin. Sebelumnya, dia dalam keadaan tegang, jadi dia tidak merasakan sakit apapun. Tapi sekarang setelah dia rileks, rasa sakit yang hebat datang dari bahu kanan dan kaki kirinya. Sangat menyakitkan sampai dia berkeringat dingin. Bahu kanan. Ada lubang berdarah seukuran jari, tembus dari depan ke belakang dan mengeluarkan darah. Kaki kiri. Tiga anak panah masih tertancap di antara tulang kakinya. Dan ketika dia jatuh ke sungai, sayangnya pahanya patah dan dagingnya terkoyak. Lin Guo, Lin Guo, dendam baru dan lama, kami akan menyelesaikannya secara perlahan di masa depan. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia mengertakan gigi dan mencabut ketiga anak panah itu dengan paksa. Sakit parah. Itu membuat wajahnya memelintir dan dia hampir pingsan. Pochi. Dia merobek pakaian compang kemping di tubuhnya. Sepuluh pil tempering tubuh dan sepuluh koin emas di tangannya jatuh ke tanah satu demi satu. Dia hanya membalut lukanya, mengambil bodi tempering pills dan koin emas, dan berbisik. Untungnya, saya tidak jatuh ke sungai atau pekerjaan kali ini akan sia-sia. Setiap jenis pil telah diproses secara khusus. Selama tidak direndam dalam air dalam waktu lama, tidak akan meleleh. Ada banyak sekali binatang buas di hutan. Dalam keadaanku saat ini, jika aku bertemu dengan binatang buas dewasa, aku akan dirugikan. Aku harus mencari tempat tersembunyi dan menyembuhkan lukaku terlebih dahulu. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan merobek sehelai kain dari celananya. Setelah membungkus bodi tempering pills dan koin emas, dia mengambil tiga anak panah di sampingnya dan menggunakannya sebagai kruk. Dia bangkit dan terlatih-tatih menuju hutan lebat. Kota Iron Ox, keluarga Lin. Ruang diskusi. Dia benar-benar berani membunuh anggota keluarga Lin. Qin Fei Yang ini benar-benar memakan isi perut macan tutul. Kepala keluarga Lin sangat marah dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Lin Gu dan Lin Guo berdiri di samping dengan hormat. Masih ada dua mayat tergeletak di tanah. Mereka adalah Lin Feng dan Lin Xi. Ayah, pasti ada kesalahpahaman. Lin Yi berlari ke Aola dengan cemas. Bajingan, bahkan sekarang, kamu masih berbicara mewakili Qin Fei Yang. Pengurus rumah tangga, seret dia pergi dan jaga dia dengan ketat. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh membiarkan dia pergi. Kepala keluarga Lin sangat marah. Kepala pelayan yang berdiri di depan pintu segera melangkah maju untuk membujuk Lin Yi. Ada juga dua pelayan keluarga yang menghalangi di depan Lin Yi. Ayah, Lin Yi buru-buru menelpon. Kepala keluarga Lin berteriak, cepat bawa dia pergi. Iya. Kepala pelayan menjawab dan memandang Lin Yi, Nona, saya tidak berani melanggar perintah kepala keluarga. Mohon maafkan saya. Dia melambaikan tangannya. Kedua pelayan keluarga itu segera naik dan menggendong Lin Yi. Di bawah bimbingan kepala pelayan, mereka segera meninggalkan Aola. Serigala bermata putih liar. Kepala keluarga Lin memarahi dengan marah, memandang Lin Guo dan Lin Guo dan berkata dengan suara yang dalam, di mana Qin Fei Yang. Lin Guo berkata, dia jatuh dari tebing. Bajingan kecil ini benar-benar beruntung, tapi Qin Yuan tidak bisa dilepaskan. Kepala keluarga Lin menunjukkan tata pandingin. Lin Guo berkata, sejujurnya, Lin Guo dan saya juga punya ide ini. Lin Guo mengikuti, Tuan keluarga, selama kamu mengatakannya, aku akan membunuh mahluk tua itu sekarang. Kepala keluarga Lin melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kita tidak perlu melakukan masalah sepele seperti ini. Seseorang akan melakukannya untuk kita. Siapa? Keduanya terkejut. Ma Hong Mei. Kepala keluarga Lin mencibir dan berkata, pergilah ke Ma Hong Mei sekarang dan katakan padanya bahwa Qin Fei Yang dan Qin Yuan belum mati. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, kepala keluarga itu bijaksana. Kepala keluarga Lin berkata, selain itu, sampaikan perintah. Jangan beritahu Yi Yi tentang kematian Qin Fei Yang. Dipahami. Keduanya mengangguk, mengambil mayat Lin Xi dan Lin Feng dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang, kamu akhirnya mati. Selama kamu mati, kematian Lin Xi dan Lin Feng tidak sia-sia. Kepala keluarga Lin kembali ke tempat duduknya dengan senyum cerah di wajahnya. Titik. Dekat tepi sungai, Qin Fei Yang menemukan sebuah gua dan bersembunyi di dalamnya. Dia membalut lukanya dan bersiap untuk tidur. Dia sangat lelah sekarang. Oh, tapi saat ini, raungan serigala terdengar di luar gua. Serigala bermata putih. Qin Fei Yang tercengang. Sambil memegang ketiga anak panah itu, dia bangkit dan berjalan ke pintu masuk gua. Ekspresinya berubah drastis. Orang yang datang memang adalah Wolf King. Namun di belakang Wolf King, ada lebih dari selusin serigala putih. Mereka berdiri sepuluh meter jauhnya, menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan marah, serigala bermata putih, apa maksudmu dengan ini? Dia menyesalinya. Bagaimana makhluk seperti serigala bisa dipercaya? Dia seharusnya menanganinya pagi-pagi sekali. Wolf King menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba mengeluarkan kotak besi dari mulutnya. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Kotak besi itu seukuran telapak tangan. Itu berkarat dan tampak agak tua. Raja serigala menggeram beberapa patah kata pada Qin Fei Yang, lalu berbalik dan pergi bersama sekelompok serigala putih. Apa maksudmu? Qin Fei Yang bingung. Setelah Wolf King pergi, dia berjalan mendekat dan mengambil kotak besi itu. Saat dia membuka kotak besi itu, aroma obat yang kuat menyerang hidungnya. Sebenarnya ada lima pil obat di dalam kotak besi. Dua pil pengisian tulang. Tiga pil penyembuhan. Qin Fei Yang tertegun sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menghilangnya Raja Serigala. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan dia berbisik. Maaf, aku telah salah menuduhmu. Tapi kamu, orang ini, jika kamu ingin memberiku pil obat, berikan saja aku pil obat. Kenapa kamu harus membuat pil obat? Adegan yang begitu besar, tidak peduli siapa itu, mereka akan salah paham. Dia tersenyum tak berdaya dan berbalik untuk berjalan ke dalam gua. Dia bersyukur di dalam hatinya. Siapa bilang Serigala tidak punya hati? Siapa bilang Serigala itu ganas? Faktanya, tidak peduli jenis binatang apa itu, selama itu tulus, dia bisa mendapatkan kepercayaan pihak lain. Serigala bermata putih, terima kasih. Setelah meminum pil penyembuhan dan pil pengisian tulang, Qin Fei Yang setengah berbaring di dinding batu, bergumam pada dirinya sendiri, dan segera tertidur. Namun, dia tidak tahu. Sepuluh. Saat malam tiba, bulan memudarnya naik ke langit. Hutan di malam hari seakan tertutup selubung misterius, membuat orang merasa kagum. Keren abis. Di dalam gua, Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya, bangkit dan meregangkan tubuh. Setelah tidur hingga saat ini, seluruh tubuhnya terasa nyaman dan penuh energi. Dia memeriksa lukanya. Entah itu luka panah atau patah paha, mereka hampir pulih. Hal-hal seperti ramuan benar-benar ajaib. Qin Fei Yang bergumam dengan wajah penuh kerinduan. Itu benar. Dia ingin menjadi seorang alkemis. Setelah meninggalkan gua, dia menatap bulan yang memudar, cahaya dingin melintas di matanya, dan bergumam, mimpi buruk itu telah meninggalkanku. Mulai sekarang, aku, Qin Fei Yang, akan menjadi mimpi burukmu. Suara mendesing. Dia mengambil langkah dan bergegas ke hutan. En, apakah mataku mempermainkanku? Tiba-tiba, dia berhenti di samping pohon besar dan melihat sekeliling dengan heran. Baru saja, dia samar-samar melihat serigala putih, tetapi dalam sekejap, serigala itu menghilang. Seharusnya karena aku merindukan serigala bermata putih itu, jadi aku mendapat ilusi. Serigala bermata putih, terima kasih atas ramuanmu, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan mempercepat, seperti hantu di malam hari, berlari tanpa suara. Di tangannya, dia masih memegang ketiga anak panah itu. Ia enggan membuang ketiga anak panah tersebut. Bukan karena ketiga anak panah itu adalah harta karun. Dia ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Setelah Qin Fei Yang pergi, lebih dari selusin serigala putih berkumpul di bawah pohon besar. Wow! Wolf King mengeram beberapa kali. Salah satu serigala putih berlari menuju ke arah menghilangnya Qin Fei Yang. Wolf King membawa serigala putih lainnya kembali ke lembah serigala. Gelap, kenapa Fei Yang belum kembali? Di samping danau. Yuan Bo berdiri di atas batu besar, melihat ke pintu masuk dan keluar, mata lamanya penuh kekhawatiran. Tiba-tiba, bayangan hitam menyerbu ke pintu masuk. Itu bukan Fei Yang, itu dia. Mata Yuan Bo menyipit, dan sentuhan dingin muncul di wajahnya. Desir. Saat berikutnya. Dengan lompatan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Penerbangan. Jika Qin Fei Yang melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut. Karena hanya kaisar tempur yang bisa terbang. Artinya, Paman Yuan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Selusin nafas kemudian. Sosok hitam itu berhenti di tepi danau dan mengamati reruntuhan yang terbakar. Aneh. Tadi malam, aku melihat mereka mati di lautan api dengan mataku sendiri. Tetapi mengapa Penatuama mengatakan bahwa mereka masih hidup? Aku belum melihatnya. Bayangan hitam itu berbisik. Benar sekali. Dia adalah pria parubaya yang menyalakan api tadi malam. Karena Penatuama berkata demikian, aku akan melihat lebih dekat. Pria parubaya memasuki reruntuhan dan mulai mencari. Segera. Bayangan hitam lainnya berlari ke pintu masuk danau, terengah-engah. Dia adalah Qin Fei Yang. Dia membawa seekor banteng hitam di bahunya. Ini adalah sesuatu yang dia temui sepanjang perjalanan. Dia telah membunuhnya di sepanjang jalan dan berencana membawanya kembali untuk membuat makan malam mewah. Paman Yuan, aku sudah membuatmu menunggu lama. Teriak Qin Fei Yang. Di bawah sinar bulan yang kabur, semuanya tampak sangat buram. Dia mengira pria parubaya di reruntuhan itu adalah Paman Yuan. Qin Fei Yang. Mendengar teriakan itu, pria parubaya itu tiba-tiba berbalik, matanya melonjak karena niat membunuh. Bajingan kecil, kamu bahkan tidak bisa mati terbakar, kamu benar-benar beruntung. Dia tertawa sinis dan bergegas menuju Qin Fei Yang dengan aura pembunuh. Hem. Saat jarak semakin dekat, Qin Fei Yang secara bertahap bisa membedakan sosok hitam itu. Paman Yuan tidak terlalu tinggi dan kokoh. Bukan Paman Yuan. Dia meletakkan banteng hitam di bahunya, menancapkan ketiga anak panah itu ke tanah, berhenti di tempatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Pria parubaya itu mencibir, akulah yang menginginkan hidupmu. Itu kamu. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei Yang. Dia baru saja mendengar suara ini tadi malam, bagaimana dia bisa melupakannya? Tadi malam, kamu membakar rumahku dan rumah Paman Yuan, malam ini, aku menginginkan nyawamu. Dia berkata dengan dingin, seperti singa yang marah, bergegas menuju pria parubaya itu. Hah. Pria parubaya itu terkejut. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk bergegas. Bajingan kecil ini, mungkinkah dia dibakar secara konyol tadi malam? Tapi itu yang kuinginkan. Aku akan segera menanganinya dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Penatua Mas secepat mungkin. Dia mengepalkan tangan kanannya, siap menyerang. Qin Fei Yang juga diam-diam mengumpulkan kekuatan. Pergi ke neraka. Keduanya agresif. Saat mereka mendekat, mereka meraum di saat yang sama, memecah suasana tenang di sini. Bang. Berdebar. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Pada saat itu, Qin Fei Yang terkejut kembali, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Seru pria parubaya itu. Meskipun dia sekuat gunung tai, wajahnya menjadi sangat jelek. Apakah kamu tidak bisa berkultivasi? Tapi kenapa kekuatanmu begitu kuat? Bagaimana orang biasa bisa memiliki kekuatan enam beruang? Dia memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, serigala putih muncul di pintu masuk danau. Ia berdiri di atas batu besar, dan matanya memancarkan cahaya hijau yang menakutkan di malam hari. Mengapa serigala muncul? Paman Yuan, yang bersembunyi di kegelapan, sedikit mengernyit. Serigala putih melirik Qin Fei Yang dan pria parubaya. Ada kilatan keganasan di matanya. Ia berbalik dan berlari dengan liar, dengan cepat menghilang ke aliran gunung. Kecuali Paman Yuan, Qin Fei Yang dan pria parubaya tidak memperhatikan kemunculan serigala putih. Setelah Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan bercanda, apakah kamu terkejut? Ini masih awal. Dia mengeluarkan sepuluh pil tempering tubuh dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Energi agung mengalir tanpa henti, membuat tubuhnya cepat marah. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, kekuatanmu tidak lebih kuat dari milikku. Jika aku tidak salah, kamu harus menjadi seniman bela diri bintang tujuh. Seharusnya. Pria parubaya itu tertegun dan menyeringai. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu sangat meremehkanku. Qin Fei Yang menyeringai dan berkata, bukan, sepertinya, itu benar. Haha. Pria parubaya itu tertawa gila-gilaan. Bajingan kecil, kamu harus membayar harga karena bersikap begitu sombong. Dia tiba-tiba meraung dan auranya melonjak. Tangannya yang besar seperti kipas menamparkan ke arah Qin Fei Yang. Siapa yang takut padamu? Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Dia bergegas maju tanpa rasa takut dan mulai bertarung dengan pria parubaya itu. Awalnya, Qin Fei Yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan oleh pria parubaya. Namun, dia seperti seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setiap kali dia dikirim terbang atau dijatuhkan, dia akan berdiri lagi dan terus bertarung. Semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Auranya juga semakin kuat. Di sisi lain, pria parubaya itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Oh tidak, dia pasti telah meminum bodi tempering pil. Dia ingin menggunakan pertarungan ini untuk segera menyerap energi dari bodi tempering pil dan menerobos menjadi seniman bela diri bintang tujuh. Pria parubaya itu akhirnya mengetahui tujuan Qin Fei Yang. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Dia sangat marah dan melayangkan pukulan ke wajah Qin Fei Yang dengan sekuat tenaga. Bang! Pada saat yang sama, aura Qin Fei Yang seperti letusan gunung berapi. Itu tidak dapat dihentikan dan langsung mencapai ketinggian baru. Seniman bela diri bintang tujuh. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Auranya seperti pelangi dan tatapannya seperti dua sambaran petir, sangat tajam. Dia melontarkan pukulan tanpa mundur dan bertabrakan dengan tinju pria parubaya itu. Bang! Keduanya mundur pada saat bersamaan, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pria parubaya itu sangat marah. Setiap pukulan yang dilontarkannya diiringi suara angin dan guntur yang memekatkan telinga. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sedikit ejekan yang tidak bisa dihilangkan. Tidak peduli seberapa kuat tinju pria parubaya itu, dia tidak mundur selangkah pun. Dia ingin menggunakan kekuatan untuk menghancurkan kekuatan. Setelah tidak dapat membunuh Qin Fei Yang untuk waktu yang lama, pria parubaya itu mulai mudah tersinggung. Dia mengungkapkan semakin banyak kekurangan setiap kali dia bernapas. Setelah beberapa ratus nafas, keduanya bermandikan darah. Namun, sebagian besar darah di tubuh Qin Fei Yang adalah milik pria parubaya. Salah satu dari mereka terburu nafsu dan bahkan berpikir untuk mundur. Salah satunya tenang dan mantap dengan semangat juang yang tiada habisnya. Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Bang! Pada akhirnya, Qin Fei Yang menamparkan dada pria parubaya itu. Diiringi suara retakan, beberapa tulang rusuk di dadanya patah di tempat. Off! Pria parubaya itu memuntahkan darah dan terbang beberapa meter sebelum jatuh ke tanah. Qin Fei Yang memiliki tatapan tajam di matanya. Dia mendarat di samping pria parubaya itu dalam beberapa langkah dan menginjak dada pria parubaya itu. Kali ini, seluruh dadanya amruk. Ah! Ceritan menyakitkan pria parubaya itu bergema di langit malam dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Qin Fei Yang memandangnya dengan merendahkan dan berkata dengan dingin, Paman Yuan berkata tadi malam untuk membunuhmu dalam waktu tiga hari. Aku pasti akan melakukannya. Jangan, jangan, jangan. Jangan bunuh aku. Aku juga menerima perintah dari atas untuk membunuhmu. Tolong selamatkan hidupku, oke. Pria parubaya itu muntah darah sambil sesekali mengemis. Qin Fei Yang berkata, perintah Mahong Mei. Pria parubaya itu berkata, memang Mahong Mei yang ingin membunuhmu, tapi masih ada orang di atasku. Selama kamu berjanji tidak akan membunuhku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Kamu, aku harus membunuhmu. Ada pun orang-orang di atasmu, aku akan membunuh satu jika ada yang datang, aku akan membunuh dua jika dua datang. Aura mendominasi Qin Fei Yang mencapai awan. Kakinya mengerahkan tenaga, dan jantung pria parubaya itu tiba-tiba meledak. Darah berceceran di tempat. Fei Yang, Paman Yuan akhirnya yakin bahwa kamu telah benar-benar dewasa. Suara Paman Yuan terdengar dalam kegelapan. Qin Fei Yang melihat ke arah suara itu. Bayangan hitam keluar dari balik semak. Paman Yuan. Dia sangat gembira dan buru-buru pergi untuk menyambutnya. Baru saja, dia takut Paman Yuan akan menemui kesialan. Sekarang dia melihat Paman Yuan selamat dan sehat, dia merasa lega. Qin Fei Yang menunduk dan menyalahkan dirinya sendiri. Paman Yuan, maaf telah membuatmu khawatir lagi. Paman Yuan tertawa, anak bodoh, kenapa kamu meminta maaf kepada Paman Yuan? Kamu pulang terlambat, pasti ada yang harus kamu selesaikan. Paman Yuan tidak akan menyalahkanmu. Qin Fei Yang mengusap kepalanya dan berkata, terima kasih, Paman Yuan. Paman Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia memandang pria parubaya yang sudah mati itu dan berkata dengan suara yang dalam, Fei Yang, dia berasal dari Benteng Setan Hitam. Benteng Setan Hitam adalah organisasi yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Setiap anggota adalah buronan. Selama masih ada cukup emas, tidak peduli siapa itu, mereka akan berani membunuh. Benteng Setan Hitam Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Paman Yuan berarti Mahong Mei memberi beberapa keuntungan pada Benteng Iblis Hitam. Itu sudah pasti. Orang-orang dari Benteng Iblis Hitam semuanya adalah orang-orang kejam yang hanya peduli pada keuntungan. Paman Yuan tertawa dan melanjutkan, tapi Benteng Iblis Hitam sangat jujur. Mereka punya aturan, jika seseorang tidak menyelesaikan misinya, mereka akan terus mengirim orang untuk membunuh sampai targetnya mati.